Pakistikas Perikanan dan Ilmu Perhautan Institut Pertanian Bobor, Dr. Luki Adilanto, dan kami hormati Ketua Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Ibu Dr. Majari Anikisanti, dan saya hormati Kepala Divisi Manajemen Sumberdaya Perikanan, Prof. Dr. Minufatria Bur, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, Prof. Fakultas Perikanan dan Ilmu Perhautan Institut Pertanian Bobor, dan saya hormati semua peserta yang hadir dalam secara A Hearty Course on Our Program for Visitor Resources Management. Terima kasih sudah hadir dalam acara tengah hari ini untuk bisa berbagi dan sharing terkait dengan program. Sebelum kami memulai acara ini, izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib dalam webinar. dalam webinar ini diharapkan peserta menggunakan ID dengan menggunakan nama atri, bukan nama perangkat atau nama itu. kemudian peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Yang keempat, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mode mute selama proses webinar berlangsung. Cuma peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom atau YouTube dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal institusi, instansi, dan pertanyaan secara ringkas dengan bahasa yang sopan. moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu yang untuk diskusi yang terbatas. Apabila masih tersedia waktu untuk diskusi, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pembicara dengan memilih menu raise hand pada Zoom di peserta berbicara setelah mendapatkan izin dari moderator. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar dengan mengisi form melalui link daftar hadir yang akan dibagikan. Link daftar hadir akan dibagikan pada akhir sesi dan hanya akan aktif selama 30 menit. Peserta yang tidak mengisi Google Form daftaran sebelum acara dimulai atau tidak mengisi daftar hadir saat acara tidak akan mendapatkan sertifikat. Demikian tata tertib yang ada dalam acara webinar ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita untuk berdoa agar mendapatkan kelancaran, kesehatan, dan kesehatan dalam acara dan membuat. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Ali Masar. Bapak Dr. Ali Masar, waktu dan tepatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kepada Bapak-Ibu sekalian, para peserta kuliah setengah hari our program. Mari kita sejenak mengangkat kedua tengah kita. Saya menundukkan hati kita, kepala kita untuk merenungkan, memancatkan doa dan berdoa ke Allah SWT, agar seminar yang akan kita lakukan pada hari ini berdoa ke Allah SWT. Sehingga saya memimpin doa dengan cara Islam, bagi Bapak dan Ibu hadir sekalian, mohon berkenan untuk menyusulkan sesuai dengan hayat, dan agama masing-masing. A'ubi mi'l-lai minna syaitan rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'abini amamu wa liwa'allahu khabih masjidah. Ya rabbana kal hamdu. Kama yambabi, dan ikawad segal karim al-di sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karimnya dan kenikmatan yang engkau lipahkan kepada kami Segala puji atas keagumanmu Segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasanku Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ismail ashadu ala ilaha illallah wa syadadina Muhammad dan abdu wa rasul Ya Maliku ya Fudus kami agungkan namamu karena hanya engkau lah Tuhan kami hanya kepadamu kami bersyukur hanya kepadamu kami bersyukur Dan hanya kepadamu kami menyembah memanjakan doa Ya Rahman, Ya Rahim Hanya kepadamu kami menyembah Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan Ya Rabbana Hari ini kami berkumpul secara virtual Dalam kegiatan kuliah setengah hari Tentang ARP program For Fisheries Sociosis Management Berdusisi mengurus pikir Untuk memberikan sumbangsi terbaik-baik Bagi umat ini Karena Ya Allah Lancarkanlah acara kami Berkailah, penuhilah pertolongan ini dengan kebaikan Dari awal hingga akhir nanti Bukalah pikiran kami Lenturkanlah lidah kami Dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang Lalu kegiatan ini untuk membantu Dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pendidikan Khususnya di IPB Universiti Dan umumnya di negeri ini Ya Allah Yang Maha Mengatai Bimbinglah kami dengan hidayah Berkailah kami selalu dengan takdirnya Dan jadikanlah kami Hati kami selalu riba dengan pemberiannya Ya Tuhanku Teruntukkan bahwa yang salah adalah salah Dan berikanlah kepada kami Kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya Rabbana Adina Ya Tuhanku Ya Allah Ya Tuhan kami Dibahkanlah kepada kami Kebahagiaan di dunia Dan kebahagiaan di akhirat Dan hindarkanlah kami Dari azab afi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Mohon izin Mohon izin Bu Kadet Mas Ferry dan Bapak Ibu sekalian Prohmeno Mohon izin Saya di absen di Rapim Harus bicara per fakultas Mendapat giliran setelah ini Jadi Maksud saya Kalau berkenan Setelah welcoming Dan opening Dari Pak Bu Maya Setelah itu Pak Meno Baru setelah Pak Meno saya Mohon izin Karena pas Pas nih azaran Jadi kalau Saya tidak Melaporkan di Rapim Jadi tidak enak Tapi pas giliran saya Setelah Bu Kadet Mohon izin Mas Ferry Setelah Pak Meno Saya baru menyampaikan Encouraging Speed saya Mohon maaf sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Untuk selanjutnya Ibu Majalina Kisanti Raktu dan Teperja Dan tempatnya kami persilahkan Bu Baik Terima kasih Mas Ferry Suara saya terdengar ya Jelas Bu Jelas ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Dr. Luki Adrianto Dekan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan IPB Yang juga sebagai Encouraging Dan welcoming speech Dalam acara hari ini Yang saya hormati Profesor Menopatria Bur Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Perikanan Departemen MSP FPK IPB Yang juga sebagai Keynote speaker Dr. Rahmat Kurnia Dan Agus Halim Halim Hakim Dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Sebagai pemateri Juga tak lupa Dr. Jan Fitner Dan Dr. Zairion Dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Sebagai moderator Rekan-rekan dosen Dilingkungan IPB Beserta Half Day Course Air Program MSP FPK IPB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita pada hari ini Dapat hadir sekalipun secara virtual Dalam acara Half Day Course On Air Program For Visitorious Resources Management Pada tanggal 29 Desember 2020 Di penghujung tahun Kegiatan ini merupakan inisiasi Dari Divisi Manajemen Sumber Daya Perikanan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan FPK IPB Kegiatan kajian setengah hari program R Dilatar belakangi oleh Perlunya pengolahan data ilmiah Yang saat ini sangat perlu dilakukan dengan baik dan cepat Dan tidak ketinggalan pula Di sini kita perlu pengolahan data Dalam mengelola sumber daya perikanan Untuk itu diperlukan pemahaman tentang data Dan bagaimana menambang informasi dari data tersebut Salah satu tools yang dapat digunakan adalah program R Dengan demikian Penting untuk diselenggarakan kajian terkait program R tersebut Sehingga dapat mengaplikasikan pada ilmu pengolahan sumber daya perikanan R adalah suatu free software Untuk analisis data dan grafik Yang didasarkan pada bahasa pemrograman Versi awal R ini dibuat oleh Ross IHK dan Robert Gentleman Pada tahun 1992 di University of Auckland, New Zealand Karena R didesain untuk analisis data dan perkembangan Serta kemampuannya untuk mencakup hampir semua lini dalam analisis data Tidak heran saat ini banyak analisis data dan ilmuwan data Atau data saintis menggunakan R untuk menyelesaikan berbagai masalah mereka Tujuan dari kegiatan setengah hari program R ini adalah mengenalkan program R dalam pengelolaan sumber daya perikanan Kemudian kami juga berharap menjadi cikal bakal pusat program R di lingkungan FBK Dan memantik penyelenggaraan kegiatan pelatihan program R Bapak dan Ibu peserta half day yang saya hormati Data pendaftar terakhir yang diterima sudah lebih dari 162 orang Yang terdiri dari dosen, peneliti, mahasiswa, dan penggiat lingkungan Dan berasal dari seluruh Indonesia Melihat besarnya antusiasme peserta tersebut Maka kegiatan ini tidak hanya dapat diikuti dalam Zoom Tetapi juga pada channel YouTube MSP Besar harapan kami kegiatan ini bisa turut berkontribusi Dalam perkembangan ilmu dan pengelolaan sumber daya perairan di Indonesia Bapak dan Ibu hadirin peserta seminar yang saya hormati Akhirnya, saya sebagai Ketua Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan FBKIPB Pos kegiatan kajian setengah hari program R Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara Dan kepada peserta atas partisipasinya Serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pembicara, pembahas, dan moderator Yang berkenan untuk menyampaikan dan mendiskusikan ilmu dan pengetahuan Tentang half day course on our program for fisheries resource management pada kesempatan ini Hadirin yang saya muliakan Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Acara kajian setengah hari dengan program R dengan tajuk A half day course on our program for fisheries resources management Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan FBKIPB secara resmi dibuka Bila hil topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pembukaan dan sambutannya Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi Sesi diskusi ini Sesi materi Mohon maaf Materi akan disampaikan oleh Prof. Menoman Patria Bur Terkait dengan viseris data science Dan Dr. Lukey Adrianto Untuk memberikan encouraging dan welcome speech Yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Yun Fitner Sebagai moderator dalam diskusi Dan penyampaian materi Untuk berikutnya Sesi ini akan langsung dipimpin oleh Bapak Dr. Yun Fitner Waktu dan tempatnya kami persilahkan Baik Terima kasih Pak Dr. Ferry Kurniawan Yang sudah mempersilahkan kepada saya Waktu dan tempatnya Tempatnya ada di rumah mas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Perikanan dan Ibu Bawatan Ibu Ketua Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak Ibu-ibu Yang hari ini hadir Dari berbagai lembaga Saya lihat Dari Kementerian Dari Pusat Riset Mahasiswa Dan yang lainnya Dari LSM Yang hari ini bergabung dengan kita di Kegiatan pelatihan setengah hari tentang R Selamat datang dan selamat bergabung di dalam kegiatan kita ini Kemudian yang tentunya tidak lupa saya sampaikan adalah Kebanggaan saya atas seluruh kerja Panitia Pemateri Moderator Kemudian tim pendukung dalam kegiatan ini Terima kasih atas semua supportnya Hingga proses ini bisa kita lakukan dengan baik Baik Sebagai moderator pada sesi pertama Ingin saya sampaikan Bahwa sesi pertama ini akan ada dua Ini semacam sesi introduction Pada Bapak Ibu semua peserta yang hadir pagi ini Mungkin tidak bermaksud untuk mengganggu suasana akhir tahunnya Tapi marilah kita isi suasana akhir tahun ini Sambil berbincang santai ilmiah Santai ilmiah Jadi nanti ada pikiran-pikiran lain terkait dengan bagaimana data analisis Nggak usah dibebani dengan datanya Tapi silakan ditanyakan apa persoalannya Saya kira pemateri di sesi satu Akan mengantarkan kepada kita Yaitu tentang bagaimana pentingnya data Kemudian bagaimana pentingnya sebuah analisis Sehingga kita bisa memastikan bahwa data dan analisis itu Akan menjadi eksekutor yang baik bagi kita untuk pengelolaan perikanan Sebelum saya memulai Sebelum saya memulai Menyerahkan pada pembicara Saya ingin Kontak dulu Apakah pembicara kita sudah siap Yang pertama Pak Nuki tadi sudah siap Tapi harus berbagi waktu dulu Dengan Rapim Saya sudah lihat Kemudian Progmeno apakah sudah ada di Ruangan ini Assalamualaikum Baik Baik Bapak Ibu yang saya banggakan Pagi ini kita akan menghadirkan Gue pengantar dalam pelatihan pagi ini Yaitu Bapak Dr. Luki Adrianto dan Bapak Profesor Menofa Triabur Sebelum saya serahkan kepada Pak Mino untuk share dan pemaparannya Ataupun tentang materinya Saya ingin bacakan sedikit biodata singkat tentang Profesor Menofa Triabur Beliau adalah guru besar di Divisi Manajemen Sumber Daya Perikanan Tepatnya di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Beliau menyelesaikan pendidikan S3 di Universiti Paris 7 tahun 1988 Saya enggak tahu nih Mas Ferry sudah lahir Pak belum nih 1988 Tapi paling tidak dengan experience beliau Di bidang biomatematik dan biostatistik Kemudian menjadi pengampu di dalam berbagai riset Kaitannya dengan dinamika populasi Pengkajian stok Kemudian data analisis Sedang model dan simulasi Akan menjadi sebuah experience Yang bisa beliau share kepada kita saat ini Dan banyak paper publikasi yang sudah dihasilkan Baik sebagai peneliti utama maupun sebagai anggota peneliti Dan saya kira semua pengalaman itu akan dibagi kepada kita Kita diberikan waktu oleh penintia untuk dua pembicara ini Sekitar 80 menit Dan untuk itu saya akan bagi antara Prof. Menofa dan Associate Prof. Dr. Luki Adrianto Untuk nanti berbagi waktu dalam 80 menit itu Tetapi 20 menit terakhir akan kita alokasikan Untuk berdiskusi dengan para peserta Jadi ada 60 menit di awal Kalau saya bagi itu sekitar mungkin jedanya sekitar 5 menit Maka 25 menit Waktu untuk Pak Menofa untuk bercerita bagaimana pentingnya data Bagaimana data bisa mengeksekusi sebuah persoalan Kemudian bagaimana data bisa kita sajikan sebagai sebuah pilihan Saya kira nanti akan kita dengar dari Prof. Menofa Prof. Menofa, silakan dipersiapkan paparannya Kalau ada waktu dan layar saya serahkan kepada Prof. Menofa Untuk 25 menit ke depan sampai 30 menit maksimum Untuk menyampaikan paparannya Prof. Menofa, saya persilakan Terima kasih Pak Saya akan share screen PowerPoint Terima kasih Baiklah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Suara saya terdengar jelas ya Jelas sekali Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Karena setahu saya suara saya itu Sering tidak terdengar Sehingga Hampir selalu kalau mengajar pakai pengeras suara Baiklah Masih pagi Pak Masih pagi Baiklah Judul yang diberikan oleh Panitia ini Namanya Fish Risk Data Science Terjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia Bisa ilmu data perikanan Bisa sains data perikanan Kita menggunakan kata sains ini Sudah umum sejak lama Bahkan Gelar S2 di IPB juga Menggunakan istilah Magister Sains Saya akan bagi 4 presentasi saya Saya ingin jelaskan sedikit Apa itu sains data atau ilmu data itu Kemudian Seperti apa gerangan statistika sekarang Di dalam perkembangan sains data Kemudian sains data perikanan itu apa saja Serta Kenapa kita memilih program R atau R Untuk mengelola atau untuk menganalisis data Yang sekarang ini sudah semakin besar Sehingga sering kita sebut-sebut ada dalam era big data Nah saya masuk ini Tidak usah digambar ilustrasi ini Nanti akan saya isi terakhir Tapi pelan-pelan nanti akan saya isi Nah saya isi dulu yang pertama Di tengah-tengahnya ada sains data Jadi saya ceritakan dulu apa itu sains data Ternyata sains data ini Sepertinya kita baru mendengar Mungkin 5-10 tahun terakhir Tapi sebetulnya ini sudah dimulai oleh Tuki Tahun 1962 Itu dia sudah menggambarkan Tapi belum menyebut sebagai data science Dalam tulisannya Masa depan dari penelisi data Jadi sudah lebih dari 50 tahun yang lalu Dan kemudian oleh Donoho tahun 2017 Pernyataan Tuki itu dipertegas lagi Sehingga disitu dia minta Supaya yang namanya reformasi statistika itu Ternyata reformasi itu juga Bukan hanya di Indonesia Tapi dari statistika juga Itu harus diubah mulai dari Yang biasa kita gunakan Lebih banyak tentang Deskriptif dan inference Menjadi ke akuisisi data dan prediksi Itu sebabnya juga nanti Kita bisa melihat ada dua aliran besar Dalam statistika Itu aliran klasik Atau pendekatan klasik Atau sering juga nyebutnya Aliran frekuentis Para frekuentis Yang sering Pokoknya itu yang sering saya Istilahkan dengan kata-kata Banyak dan sering Seringnya itu frekuensi Banyak adalah ukuran contoh Terus kemudian Ada satu lagi yang lebih baru Dan itu Benarnya sudah sejak 15-20 tahun yang lalu juga Tapi Di kita, di negara kita Masih belum banyak pengembangannya Yaitu yang disebut dengan pendekatan bayi siat Seperti apa keduanya Nanti coba saya jelaskan Tapi yang jelas Science data itu adalah Suatu disiplin ilmu Yang khusus mempelajari data Khususnya tentu saja Data kuantitatif Baik yang kualitatif Tapi kemudian dikonstratifkan Baik yang datanya terstruktur Maupun tidak Subjek yang dibahas Bisa meliputi semua proses data Seperti pengumpulannya Analisisnya Pengolahannya Manajemen Kearsipan Pengelompokan Di semua bidang Penyajiannya Distribusi Dan metode Bagaimana caranya Agar data itu Menjadi suatu informasi Yang informatif Sehingga Orang tidak Terlalu Lama Harus berpikir Bahwa Apa yang disajikan itu Ternyata Memberikan informasi Dan bisa difahami Secara seketika Itu Membawa kita ke Yang disebut dengan Kemampuan manusia Yang kemudian Yang dikerjakan oleh Computer Sebut Machine Learning Itu Saya ingin tahu Nanti akan terat Kaitannya dengan Nah Cliffland Yang pada tahun 2001 Yang pertama kali Menyebutkan Istilah Data Science Dan ini pun Sudah direspon oleh IPB Oleh Departemen Statistika IPB Sehingga Departemen Statistika IPB Sekarang Program studinya Bukan program studi Statistika namanya Tapi disebut Program studi Statistika Dan Science Data Tapi tadi Saya di Depan Sudah menulis Statistika Dan untuk Science Data Dan atau Untuk ini Lebih baik Dan atau Lebih baik Untuk Saya lebih Membayangkan Kalau sebaiknya Untuk Karena ada Dua aliran Yang Ekstrim Sebenarnya Bahwa Kalau sudah ada Science Data Statistika Tidak diperlukan Karena Sudah Termasuk Di dalam Science Data Tapi Ada juga Yang ekstrim Bahwa Science Data Itu Hanya Bagian Saja Dari Statistika Itu Dua-duanya Ekstrim Jadi Yang Moderat Yaitu Statistika Untuk Science Data Karena Science Data Datangnya Kemudian Mungkin Lebih Tepat Lebih Arif Lebih Bijak Bahkan Itu Sebenarnya Ada Dulu Perbedaan Antara Matematika Dan Statistika Saja Misalnya Apa Itu Matematika Apa Satistika Kalau Orang Matematika Menyebutkan Bahwa Statistika Itu Hanya Bagian Kecil Saja Dari Matematika Tapi Saya Masih Ingat Sekali Pak Andi Hakim Nasitiyon Almarhum Mengatakan Kalau Batasan Yang beliau Sampaikan Bahwa Satistika Satistika Matematika Bahkan Ada Tambahannya Di Belakang But But More Than That Lebih Dari Itu Kenapa Karena Dalam Statistika Kita Pelajari Yang Namanya Ketidakpastian Pengacakan Error Dan Sebagainya Sekarang Kita Lihat Apa Itu Data Data Menurut Perkembangannya Ternyata Sudah Berkembang Sangat Besar Dulu Masih Bisa Kita Buat Strukturnya Dengan Baik Belum Banyak Tapi Sekarang Ini Sudah 80% Itu Akan Terdiri Dari Data Yang Tidak Terstruktur Sehingga Ini Jadi Sangat Sulit Di Dunia Untuk Bisa Di Akses Untuk Bisa Diolah Seketika Jadi Harus Ada Suatu Upaya Pemprosesan Data Yang Lebih Canggih Yang Lebih Mantap Karena Datanya Semakin Banyak Ini Sangat Besar Apalagi Setelah Tahun 2010 Itu Sebabnya Pada 10 Tahun Yang Lalu Muncul Data Science Itu Dengan Demikian Ini Kita Pada Tahun 2015 Rasanya Sedang Sering Sekali Menyebut Yang Namanya Big Data Jadi Big Data Itu Kumpulan Data Yang Lebih Besar Tapi Juga Pasti Lebih Kompleks Terutama Dari Sumber Data Baru Yang Ada Kirinya 3V Ada Volume Sangat Besar Voluminous Kemudian Dia Datang Dengan Cepat Velocity Terbendung Kita Itu Bisa Disebu Oleh Segala Macam Data Tapi Kita Baru Saja Menggunakan Data Satu Data Yang Keseratus Sudah Datang Hingga Kita Baru Saja Masuk Ke Data Kedua Data Seribu Sudah Datang Jadi Cepat Sekali Seperti Virus Itu Datang Dan Oleh Karena Itu Kita Memerlukan Yang Namanya Mesin Yang Bisa Berpikir Seperti Manusia Kemampuannya Tentu Jauh lebih Cepat Terima Dan Dan Data Itu Beragam Jadi 3V Itu Sangat Besar Datang Dengan Sangat Cepat Dan Sangat Beragam Kemudian Ada Tambahan Lagi Ada 2V Ini Cukup Penting Juga Bahwa Data Itu Juga Harus Bernilai Dan Memang Bisa Dipercaya Jadi Ada Kejujuran Di Situ Ini Yang Sering Kita Sebut Bahwa Data Itu Harus Reliable Jadi Data Itu Harus Dapat Dipercaya Ini Yang Kalau Di Negara Kita Ini Terus Terang Masih Sulit Untuk Diwujudkan Karena Antara Data Dengan Keinginan Itu Memang Sering Terjadi Gap Sering Terjadi Perbedaan Sehingga Apa Yang Kita Tampilkan Sebagai Data Yang Sudah Diolah Informasi Kadang-kadang Informasinya Jadi Sulit Untuk Dipercaya Padahal Itu Adalah Bagian Dari Pentingnya Mengelola Big Data Jadi Memang Sebetulnya Big Data Itu Penting Tapi Bukan Dari Banyaknya Saja Tapi Tentu Saja Lebih Pada Apa Yang Dilakukan Terhadap Data Tersebut Siapa Yang Melakukannya Bagaimana Melakukannya Apa Software Apa Apa Mesin Yang Bisa Mengolah Data Sebanyak Itu Nah Demikian Sehingga Memungkinkan Ada Biaya Yang Bisa Dikurangi Penting Pengurangan Waktu Karena Perlu Cepat Pengembangan Produk-produk Baru Itu Kadang-kadang Sangat Diperlukan Karena Permintaan Terus Datang Kemudian Penawaran Yang Dioptimalkan Serta Yang Jauh Lebih Penting Lagi Pengambilan Keputusannya Harus Dilakukan Secara Cerdas Ini yang disebut Dengan Machine Learning Itu Yang Sering Diungkapkan Dimana-mana Jadi Dia Merupakan Bagian Dari Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Dan Kembangkan Agar Data Yang Kita Olah Itu Betul-betul Bisa Dia Pelajari Dengan Sebaik-baiknya Dengan Secepat-cepatnya Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Kesimpulan Atau Keputusan Yang Cerdas Juga Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Nah Ini Statistika Untuk Science Data Jadi Saya Masuk Ke Bagian Kedua Jadi Di Sini Tadi Tengah-tengah Ada Science Data Ada Pemurusan Data Dan Ada Machine Learning Di Situ Kemudian Statistika Ada Di Sini Bisa Menebak Ngebak Lingkaran Yang Sebelah Kiri Ini Apa Lingkaran Sebelah Kanan Ini Apa Dan Lingkaran Bawah Ini Apa Jadi Kalau Dibatasi Science Data Merupakan Kombinasi Penunjang Utama Yang Terdiri Dari Ilmu Matematika Ini Dia Kemudian Statistika Di Dalamnya Komputer Ada Di Sini Yang Biru Besar Sistem Informasi Management Sistem Informasi Management Komunikasi Dan Kepustakaan Juga Ekonomi Terutama Bisnis Karena Ini Tentu Saja Tidak Bisa Dipisahkan Dari Profit And Rent Orang Yang Mempelajari Sains Data Atau Yang Mahir Yang Memiliki Keterampilan Dalam Sains Data Ini Disebut Data Sains Atau Ilmuwan Data Itu Memiliki Lupa Gajinya Itu Besar Sekali Lebih Besar Dari Gaji Profesor Terbesar IPB Di Indonesia Maksud Atau Bahkan Mungkin Lebih Besar Dari Gaji Profesor Di Seluruh Dunia Yang Terbesar Juga Karena Ternyata Sains Data Ini Sekarang Sedang Diminati Dimana Mana Di Dunia Menjadi Data Sains Jadi Sains Data Adalah Campuran Berbagai Alat Berbagai Algoritma Dan Berbagai Prinsip Pembelajaran Mesin Yang Saya Sebut Sebagai Machine Learning Untuk Menemukan Pola-pola Tersembunyi Yang Ada Dalam Data Mentah Kita Hanya Bisa Melakukannya Pelan-pelan Mungkin Data Satu Tahun Satu Hari Data Dua Tahun Dua Hari Tapi Datanya Begitu Banyak Apalagi Data Di Negara Kita Ini Penuh Dengan Variasi Data Satu Spesies Spesies Lain Berbeda Sekali Bahkan Spesies Pun Ada Ribuan Yang Tercatat Tidak Banyak Sehingga Tantangannya Memang Sangat Banyak Sehingga Kalau Bisa Didapatkan Machine Learning Yang Mantap Untuk Menyelesaikan Masalah Itu Tentu Saja Akan Sangat Membantu Kita Para Pendelola Data Atau Para Pemikir Untuk Bagaimana Caranya Mewujudkan Pengelolaan Berlepli Kanan Yang Lestari Nah Ini Bedanya Antara Data Analisis Ini Statistika Ada Kuliahnya Analisis Data Nah Ini Data Science Kalau Sudah Perhatikan Disini Hanya Sampai Prediksi Nanti Disini Ada Yang Tidak Dikerjakan Statistika Itu Adalah Predictive Dan Machine Learning Tapi Ini Sudah Mulai Berkembang Juga Sekarang Sudah Mulai Banyak Disebut Statistical Machine Learning Jadi Namanya Pemikir-pemikir Sains Data Ini Juga Datangnya Sebagian Besar Dari Para Statistikawan Maka Maka Akhirnya Tentu Tentu Saja Antara Yang Mana Yang Lebih Duluan Berkembang Tentu Saja Itu Yang Terus Lebih Kelihatan Kita Lihat Disini Bahwa Ada Tiga Hal Yang Dikerjakan Mengetahui Apa Yang Kita Tahu Untuk Terus Mengetahui Untuk Terus Mencari Tahu Apa Yang Kita Tahu Tapi Selebih Mendalam Kemudian Mengetahui Terus Mengetahui Apa Yang Kita Belum Tahu Atau Tidak Tahu Dan Sampai Seterusnya Tidak Mengetahui Apa Yang Kita Tidak Tahu Jadi Kadang Kadang Ini Masih Besar Sekali Kotaknya Piramidanya Ada Di Paling Bawah Sehingga Ini Perlu Bantuan Machine Learning Banyak Yang Tidak Kita Ketahui Disini Karena Kemampuan Manusia Yang Maka Kita Minta Mesin Atau Komputer Untuk Yang Berkemampuan Seperti Kita Tapi Lebih Cepat Mengeksekusinya Untuk Menjadi Ilmuwan Data Atau Data Sientis Yang Mampu Menyelesaikan Berbagai Masalah Dalam Saya Ternyata Diperlukan Statistika Dan Khususnya Lagi Tentang Teori Peluang Kenapa Ada Kata-kata Peluang Disini Kata-kata Peluang Ini Sering Tidak Disukai Oleh Banyak Mahasiswa Setahu Saya Tapi Ini Ternyata Memang Semakin Tidak Mungkin Dihindari Kenapa Begitu Karena Ada Dua Aliran Tadi Saya Sudah Sebut Aliran Klasik Atau Pendekatan Klasik Kita Masih Di PB Ini Sebagian Besar Seluruh Pengajaran Statistikanya Adalah Masih Frequentis Sebutnya Pendekatan Klasik Bahkan Di seluruh Indonesia Kayaknya Masih Seperti itu Seluruh ASEAN Juga Tapi Satu Dua Di beberapa Program studi Tentu Mungkin Sudah Mulai Memasukkan Pendekatan BAYSEAN Pendekatan Klasik Itu Dalam Memodelkan Pengambilan Contohnya Contoh Acak Tentunya Itu Digunakan Teori Peluang Sehingga Data Yang Terkumpul Dapat Dimanipulasi Atau Dapat Dianalisis Tentu Saja Sesuai Dengan Peluang Bagaimana Cara Mendapatkan Sedangkan Pendekatan BAYSEAN Agak Lebih Rumit Dalam Memodelkan Proses Pengambilan Contoh Karena Tetap Berdasarkan Contoh Acak Juga Digunakan Teori Peluang Tapi Ini Sering Disebut Sebagai Peluang A Posteriori Atau Posterior Probability Tapi Juga Menggunakan Teori Peluang Dalam Mengukur Ketidakpastian Sebelum Data Dikumpulkan Ini Ada Peluang A priori Atau Prior Probability Jadi Itu Bedanya Dan Itu Prinsip Utama Dari Pendekatan BAYSEAN Tapi Itu Menjadi Sesuatu Yang Jadi Lebih Sulit Karena Memang Dia Diperlukan Untuk Lebih Banyak Untuk Prediksi Di Era Big Data Seperti Sekarang Ini Prinsip-prinsip Pengambilan Contoh Acak Tentu Tetap Penting Ketika Dugaan Akurat Diperlukan Pemilihan Data Acak Dapat Mengurangi Bias Dan Menghasilkan Kumpulan Data Berkualitas Yang Lebih Tinggi Daripada Hasil Hanya Dengan Menggunakan Data Yang Tersedia Dengan Mudah Dengan Zaman Dahulu Di Pendekatan Klasik Itu Data Sulit Diproleh Gak Mahal Dan Lama Tapi Kalau Sekarang Ini Gak Tentu Mudah Diproleh Tapi Banyak Sehingga Susah Bagaimana Caranya Bisa Mengolahnya Dengan Cepat Pengetahuan Tentang Berbagai Sebaran Pengambilan Contoh Dan Penghasil Data Memungkinkan Dalam Menghitung Potensi Kesalahan Dalam Perkiraan Yang Mungkin Disebabkan Oleh Variasi Acak Ini Kalimatnya Agak Susah Jadi Yang Jelas Setiap Kali Dalam Statistika Itu Adalah Kita Berusaha Menyimpulkan Populasi Berdasarkan Apa Saja Yang Bisa Kita Hitung Dari Data Yang Ada Dalam Contoh Tentu Saja Dengan Cara Memperkecil Error Atau Memperkecil Sumpahan Baku Dan Ujung-ujungnya Nanti Kalau datanya Banyak Memperkecil Galat Baku Berstandard Error Nah Ini dia Sekarang Ini Ini Statistika Ini Science Data Perbedaannya Ada di Situ Ini Datanya Lebih Terstruktur Sedangkan Di data Science Bisa Dua-duanya Sehingga Perlu Software Khusus Untuk Mengekstrak Nya Terus Kemudian Disini Pendekatannya Cukup Dengan Statistika Saja Terus Kemudian Divisualisasikan Dengan Menggunakan Grafik Kalau disini Bukan hanya Statistik Tapi juga Machine Learning Analisis Grafik Dan sebagainya Nah ini Sudah yang berlalu Sampai sekarang Ini Tapi sekarang Tentu saja Dan untuk Yang akan datang Ini mulai Dikembangkan Statistika Untuk Pengembangan Ilmu data Atau data Science data Terusnya Nah disini Saya sengaja Ini Tidak Membuat Tabel Sendiri Tapi Saya Ambil Dari Ada Sumbernya Nanti Di belakang Itu Agak terlihat Mungkin Bukan saya Menulis R ini Dan juga Disini Jadi dulu Sudah digunakan Sekarang Dan yang akan datang Datanya masih Akan Digunakan Saya akan Perlihatkan Nanti Apa saja Sebenarnya Yang dilakukan Oleh Banyak Data Frequentis Maupun data Sainsis Baik Skillnya Maupun Softwarenya Jadi statistika Dan untuk Sains data Ini Ada Tiga langkah Saja Langkahnya Sekarang Jadi digabung Tiga langkah Jadinya Kalau dulu Cukup Langkah Pertama Saja Yaitu Konsep Konsep Dasar Dari Statistika Ada Statistika Deskriptif Disitu Ada Sebaran Peluang Diskret Dan Kontinu Sebaran Penarikan Contoh Kendugaan Dan Kemudian Hipotesis Regresi Dan Model Linier Termasuk Di dalamnya Perancangan Percobaan Kemodelan Regresi Dan Transformasi Data Nah Sekarang Kita harus Segera Masuk Ke Langkah Kedua Yaitu Pendekatan BSN Nah Disini Lebih Menarik Dan Data Banyak Tersedia Tinggal Bagaimana Cara Mengolahnya Karena Disini Juga Ada Peluang Bersara Kalau Kita Menangkap Ikan Hari Ini Tentu Pasti Ada Kaitannya Dengan Yang Sudah Ditangkap Pertu Waktu Yang Lalu Bahkan Mungkin Ada Pengaruhnya Dari Hasil Tangkapan Yang Agak Melanggar Seperti Pencurian Dan Sebagainya Atau Melalui Cara-cara Yang Tidak Ramah Lingkungan Ada Sebaran Sebelumnya Ada Sebaran Setelah Sudahnya Dan Ada Pendekatan Penggunaan Fungsi Maksimum Kemungkinan Maksimum Yang Kemudian Nanti Kita Bisa Terapkan Kedalam Langkah Tiga Itu Disebut Dengan Statistical Machine Learning Dan Ini Sudah Banyak Dikembangkan Di Negara-negara Maju Konsep Konsepnya Ada Pembelajaran Mesin Di situ Mesin Yang Bisa Belajar Karena Dia Diberikan Terus Segala Macam Tool Segala Macam Cara Segala Macam Metode Yang Kita Ketahui Kemudian Dia Bisa Melakukan Mempelajari Tingkah Laku Kita Caranya Begini Caranya Begitu Dan Sebagainya Sehingga Algoritma Yang Tidak Dikembangkan Untuk Pembelajaran Mesin Itu Sedemikian Sehingga Dia Sudah Tahu Tingkah Laku Kita Atau Cara Berpikir Kita Sehingga Dia Bisa Melakukannya Lebih Cepat Lebih Banyak Lebih Sering Ada Model Klasifikasi Ada Metode Resampling Yang Perkenal Metode Seleksi Model Linear Model Non Linear Khususus Karena Yang Linear Setidak Terlalu Sulit Model Linear Mulai Matang Serta Ada Yang Sifatnya Supervised Dan Unsupervised Learning Jadi Ada Yang Bisa Di Kontrol Maupun Yang Tidak Perlu Dikontrol Umumnya Lebih Banyak Unsupervised Learning Tapi Setelah Kita Dapatkan Pola Tertentunya Maka Sudah Bisa Kita Arahkan Dengan Menggunakan Supervised Learning Jadi Itu Sudah Terlihat Sekarang Gambar Yang Pertama Saya Tampilkan Tadi Itu Ternyata Ada Tiga Disiplin Utama Yang Jadi Ada Tiga Disiplin Utama Yang Harus Dikuasai Ada Keperampilan Dasar Di Matematika Tentu Saja Tidak Semua Biasanya Statistikanya Ada Sajdatanya Ada Machine Learning Nah Ini Juga Tentu Saja Harus Ada Yang Kedua Yang Utama Yaitu Ilmu Komputer Hingga Itu Sebabnya Statistika Itu Ketinggalan Karena Yang Namanya Ilmu Komputer Berkembang Jauh Lebih Pesat Dibandingkan Dengan Apa Yang Dikerjakan Oleh Para Statistikawan Tapi Sekarang Para Statistikawan Juga Tidak Bisa Menghindari Diri Dari Yang Namanya Ilmu Komputer Sehingga Memang Terjadi Yang Ekstrim Tadi Ada Yang Mengatakan Statistika Tidak Diperlukan Lagi Karena Sudah Ada Di Dalam Data Tapi Bisa Juga Data Itu Hanya Pengembangan Saja Dari Statistika Mungkin Statistika Untuk Data Jauh Lebih Kemudian Ada Lingkaran Ini Ini Yang Disebut Dengan Kepakaran Kalau Kita Mengolah Data Dari Perikanan Tentu Saja Kita Harus Paham Tentang Perikanan Kita Bicara Tentang Pertanian Paham Pertanian 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 Jadi Ini Adalah Sesuatu Yang Sulit Dihidari Jadi Harus Difahami Dengan Semantap-mantapnya Agar Sains data Difahami Itu Misalnya Harusnya Bisa Dikerembangkan Sesuai Dengan Harapan Di Dunia Perikanan Tersebut Sudah Banyak Sebenarnya Dilakukan Di Dunia Kita Sebelum Di Waktu Jamannya Ibu Susi Pemberantasan Yang Namanya Pencurian Ikan Sudah Ditulis Di Di Dunia Dengan Kenapa Ibu Susi Membiarkan Datanya Terbuka Kemudian Diikuti oleh Dua-tiga Negara Lain Tapi Tidak Diikuti oleh Negara-negara Yang besar Nah Itu Ibu Susi Apakah Itu Keliru Atau Tidak Keliru Saya Paham Itu Ada Kaitannya Dengan Politik Nah Ini Contoh-contoh Misalnya Pertama Empat Kelompok Besar Penelitian Dengan Menggunakan Big Data Di Ilmu Kelautan Tentu Saja Tidak Tertutup Kemungkinan Di Dunia Perikanan Umum Darata Ada Climate And Marine Bio-Geochemistry Ada Habitat Mapping For Marine Conservation Marine Biological Observation Dan Food Profession From Seas And The Ocean Ini Yang Saya Sebut-sebut Tadi Ada Data Science Untuk Mencegah Yang Namanya Overfishing Dan Memerantas Ilegal Unreported Dan Unregulated Fishing Ada Fistock Assessment Disitu Ada Facial Identification And Surveillance Ada Macam-macam Dalam Laporan Ini Disebut-sebutkan Juga Bahwa Hanya Beberapa Saja Negara Yang Membiarkan Sistem Monitoring Datanya Itu Bisa Diakses Oleh Publik Di Inisiasi Oleh Indonesia Tahun 2016 Jamannya Ibu Sintri Lalu Kemudian Diikuti Oleh Beberapa Negara Itu Saya Ambil Dari Global Sisi Gue Tahun 2020 Kemudian Ada Introduction To Bayesian Modeling And Brand For History Sentis Sayangkan Sudah Tahun 2018 Pengantar Yang Sangat Bagus Dan Sangat Penting Dibaca Terus Kemudian Di Implementasikan Tentunya Terus Ada Beberapa Textbook Tentang Bayesian Approach Yang Tentu Saja Digunakan Lebih Banyak Untuk Big Data Ini Banyak Sekali Sehingga Saya Juga Bingung Untuk Menyajikan Semuanya Jadi Seterusnya Dengan Mudah Bisa Ditemukan Segera Penggunaan Science Data Big Data Serta Bayesian Approach Yang Diaplikasikan Di Kelautan Dan Perikan Nah Ini Adalah Sepuluh Keterampilan Yang Paling Top Di Dunia Dan Sepuluh Software Yang Paling Top Di Dunia Yang Digunakan Versi Tahun 2019 Dan 2020 Jadi Kalau Keterampilan Itu Ada Masih Data Mining Tadi Disebut Sebut Ketua Departemen Kemudian Ada Machine Learning Ini Sekarang Berkembang Sangat Besar Yang Ketiga R Keterampilan Menggunakan R Kalau Di Sini Ini Sama Di Piton Kalau Orang Prancis Itu Sama Seperti R Juga Tidak Berbayar Kemudian Baru Data Analisis Statistik SPR Dan Seterusnya Netlab Masih Ada Di Nomor 9 Dan Algoritma Masih Nomor 10 Sama Lama Ini Banyak Yang Bakalan Hilang Dan Terus Naik Ke Atas Kemudian Software Yang Digunakan Yang Pertama R Dan Memang Dia Tergabung Dengan Hiton Dan Hebat Hebat Masih Ada Excel Di Nomor 2 Tableau Ini Mungkin Dari Bahasa Prancis Excel Atau Redshift Lainnya Dan Seterusnya Banyak Sali Sehingga Yang Namanya Kita Kalau Dalam Kesempatan Ini Mencoba Untuk Mengenalkan Yang Namanya R Ini Sangat Tempat Pertama Karena Ini Keterampilan Yang Ketiatannya Diidam Bidamkan Banyak Orang Di Dunia Kemudian Software Tidak Berbayar Dan Ini Umum Kalau Di Negara Kita Kalau Bisa Tidak Bayar Kenapa Harus Bayar Kalau Microsoft Excel Keliatannya Ini Masih Berbayar Kalau Tidak Berbayar Biasanya Ada Kelemahannya Dia Begitu Variabelnya Bertambah Dia Mulai Agak Hang Atau Mungkin Memberikan Hasil Perhitungan Yang Keliru Sehingga Itu Jadinya Membuat Yang Menggunakannya Ragu-ragu Dengan hasil Yang Dikeroleh Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik Terima kasih Prof. Menoh Paparan Pembuka Yang Sangat Menarik Saya Kira Sepertinya Kita Harus Membuka Kitab Data Dan Analisis Lagi Ketika Sudah Disajikan Pengantar Yang Cukup Menarik Dan Juga Tidak Terlalu Berat Seperti Di Kelas Ada Turunan Ini Tidak Kelihatan Menarik Ini Bu Nurul Saya Kira Sudah Sedia Kopi Untuk Sampai Siang Sebelum Kita Berdiskusi Bapak Ibu Semua Saya Undang Dulu Barangkali Pembicara Kedua Kita Yaitu Dekan Fakultas Perikanan Yang Akan Menyampaikan Semacam Encouraging Kepada Kita Kegiatan Ini Kemudian Juga Catatan Penting Bagaimana Pentingnya Data Science Dan Data Analisis Menjadi Bagian Dari Pengambilan Keputusan Saya Sebelum Invite Bapak Dekan Saya Ingin Sampaikan Sedikit Biodata Beliau Beliau Masih Muda Sama Dengan Saya Beda Sedikit Bapak Doktor Luki Adrianto MSJ Beliau Menyelesaikan Pendidikan Doktor Di Kagoshima Sampai Bidang Ilmu Agak Banyak Nanti Beliau Bercerita Bagaimana Takut Saya Salah Di Kagoshima Sampai Tahun 2004 Sudah Selesai Untuk Pendidikan Doktor Dan Mengampu Mata Kuliah Manajemen Perikanan Pengelolaan Sumber DFCC Pelu Pelu Kecil Evaluasi Sumber Daya Sosial Ekologi Ekonomi Sistem Dan Sebagainya Serta Sudah Menghasilkan Banyak Sekali Publikasi Nasional Internasional Sebagai First Autor Ataupun Sebagai Anggota Maupun Sebagai Supervisor Bagi Pendidikan Doktoral Di SPL Dan Program Lainnya Saya Kira Saya Akan Menginvite Bapak Dekan Doktor Ruki Adrianto Untuk Menyampaikan Encouraging Seperti Apa Dengan Kegiatan Kita Dalam Waktu 15 Sampai 20 Menit Nanti Kita Akan Punya Waktu Berdiskusi Sampai Jam 9 45 55 50 50 Pak Dekan Pak Doktor Ruki Adrianto Layarnya Saya Serahkan Untuk Dipergunakan Dan Di-share Bahannya Kalau ada Yang mau Di-share Silahkan Baik Terima kasih Udayan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya Ormati Ibu Ketua Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan Ibu Dr. Mayra Negri Santi Mas Sekretaris Departemen MSP Dr. Ali Masar Yang juga Adalah Anggota Divisi MSPI Yang saya Ormati Juga Prof. Menofa Triabur Ketua Divisi MSPI Dimana Saya Menjadi Anggota Jadi Saya Sekarang Hadir Memang Encouraging Speech Sebagai Dekan Tetapi Juga Sekaligus Karena Secara Moral Saya Adalah Bagian Divisi Ini Dan Ini Juga Penting Untuk Kita Benchmarking Juga Serta Positioning Yang Lebih Baik Lagi Dari Pakultas Kita Yang Sermati Pula Para Anggota Divisi MSPI Khusususnya Mas Rahmat Kurnia Inisiator Dan Owner Dari Kegiatan Owner Nanti Akan Menjadi Penang Jawab Dari Series Kegiatan Kegiatan Yang Sejenis Insyaallah Tahun Depan Kita Akan Selenggarakan Acara Acara Series Yang Terkait Dengan R Ini Khususnya Khususnya Terkait Aplikasi Di Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dan Juga Teman-teman Kolega Dosen MSP Yang Hadir Kemudian Peserta Workshop Setengah Hari 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 ini Saya Tidak Akan Share Screen Karena Saya Akan Hanya Dua Saja Mas Yon Sebagai Encouraging Speech Dua Poin Yang Mudah-mudahan Akan Memberikan Semangat Kepada Kita Semua Untuk Melakukan Yang Disebut Science Based Policies Khususnya Pengelolaan Perikanan Yang Pertama Tadi Prof. Menno Sudah Menyampaikan Dengan Sangat Filosofis Maupun Teknis Bahwa Itulah Data Sains Dalam Perspektif Data Sains Itu Seperti Disampaikan Prof. Menno Merupakan Sebuah Kalau Saya Sebut Sebagai Trans Disciplinar Sains Karena Menurut Saya Pak Menno Data Itu Juga Bisa Kuantitatif Bisa Kualitatif Khusus Kualitatif Itu Bagian Dari Pengalaman Knowledge Lokal Yang Kemudian Harus Diinterpretasikan Dalam Sebuah Kerangkal Body of Knowledge Ini Yang Teman-teman Kalau Di Pengelolaan Perikanan Itu Sangat Sangat Spektrumnya Akan Sangat Lebar Dari Yang Metrik Yang Bisa Diukur Panjang Berat Dan Seterusnya Sampai Yang Tidak Bisa Diukur Persepsi Penerimaan Itu Menyangkut Juga Terkait Dengan Pengambilan Keputusan Oleh Karena Itu Spektrum Data Sains Memang Sangat Penas Disiplin Tadi Prof. Menyampaikan Dari Statistik Matematik Sampai Kekonomi Bahkan Yang Saya Sebut Sebagai Non Sains Yang Disebut Dengan Local Knowledge Itu Suga Termasuk Dalam Perspektif Saya Data Sains Nah Yang Kedua Masih Dalam Satu Bagian Pertama Yang Ingin Saya Encouraging Kenapa Data Sains Penting Adalah Bagaimana Kita Bisa Kalau Lihat Dari Konteks Data Sains Itu Sendiri Kan Tidak Hanya Data Sebagai Sains Lalu Analisis Sebagai Tools Untuk Bagaimana Data Itu Bisa Dibaca Dengan Baik Tapi Yang Tidak Kalah Penting Yang Dihilir Yaitu Artikulasi Dari Data Itu Nah Sehingga Nanti Dalam Workshop Ini Yang Akan Digagas Oleh Mas Rahmat Dan Ini Akan Sampai Kesitu Jadi Tidak Hanya R Dalam Perspektif Analisis Tapi Juga Bagaimana Kita Mengartikulasikan Bagaimana Supaya R Yang Kompleks Tadi Yang Bisa Memecahkan Problem Yang Kompleks Kemudian Bisa Dibaca Oleh Pengambil Keputusan Dengan Mudah Ini Tidak Tidak Mudah Juga Karena Kita Senang Dengan Hal Yang Sifatnya Computerize Big Data Begitu Sudah Keluar Hasilnya Bisa Nggak Anda Menceritakan Ini Kepada Bupati Kepada Menteri Kepada Kepala Desa Atau Kepada Kelompok Nelayan Itu Juga Challenge Itulah Namanya Transformasi Data Sudah Lama Saya Pikirkan Ada Training Khusus Terkait Dengan Bagaimana Sainte Itu Mengartikulasikan Mentransformasi Dari Data Sains Kepada Data Artikulation Artikulation Yang Mudah Dipaca Untuk Sebuah Kepentingan Kebijakan Ini Yang Menurut Saya Perlu Kita Fikirkan Nanti Dan Saya Pikir Dalam Divisi MSPI Kita Sampai Ke Harus Sama Kebetulan Nanti Bisa Saya Dan Beberapa Kawan-kawan Akan Coba Membantu Kang Rahmat Untuk Sampai Kedalam Seri Berikutnya Adalah Transformasi Data Sains Itu Yang Pertama Jadi Encouraging Saya Pertama Data Data Sains Adalah Kebetulan Yang Sangat Mutlak Bagi Pengelolaan Perikanan Karena Perikanan Itu Mulai Dari Organism Sampai Governance Itu Memerlukan Spektrum Data Sains Yang Luar Biasa Dan Kita Perlu Menjelajahi Semua Spektrum Yang Terkait Dengan Pengelolaan Perikanan Yang Kedua Saya Meng-encourage Juga Encouraging Spekt Mas Yon Dan Kawan Ini Adalah Bagaimana Kita Bisa Pindah Transformasi Sebagai Shifting Bahkan Dari Normal Sains Ke Post Normal Sains Kalau Teman-teman Ngikutin Filosofi Sains Normal Sains Itu Yang Kita Pelajari Sekarang Ini Di Kampus Selama Ini Saya Mohon Maaf Sekali Lagi Kalau Saya Tidak Berarti Pendukung Mas Menteri Tapi Kalau Saya Lihat Yang Kampus Merdeka Ini Kampus Merdeka Merdeka Post Normal Sains Jadi Itu Yang Kemudian Diharapkan Sains Itu Pindah Atau Transformasi Shifting Ke Post Normal Di Mana Kita Akan Banyak Mengakomodir Uncertainty Tidak Sifatnya Yang Linear Sifatnya Sekedar Ini Data Ada Data Dianalisis Selesai Tapi Dalam Proses Data Itu Sendiri Problem Base Itu Sendiri Itu Juga Muncul Dari User Maka Kemudian Ketika Kampus Merdeka Belajar Bagaimana Membawa Problem Base Education Ke Dalam Ini Saya Bicara Sebagai Dekankar Kebetulan K20 IPB Atau K20 FDK Itu Lari Kedalam Konteks Bagaimana Ada Problem Base Education Itu Kalau Kita Tidak Banyak Bergaul Dengan User Kan Tidak Bisa Tau Problem Base Itulah Kenapa Kemudian Nanti Dalam Kuliah-kuliah Pengelolaan Sumber Dari Kanan Yang Khususnya Kita Ampu Di Divisi Kami Di Divisi Pro Menuh Dan Kawan Akan Banyak Problem Base Terkait Dengan Stock Maka Problem Base Tidak Hanya Sekedar Yang Kita Belajari Conventional Kita Belajari Participatory Stock Assessment Lebih Concrete Lebih Banyak Kemudian Poor Atau Rich Data Stock Assessment Juga Menjadi Spektrum Yang Harus Kita Pelajari Juga Bagaimana Misalnya Tempatnya Masterion Atau Udayon Terkait Dengan Viseries Biology Bagaimana Terkait Dengan Biologi Perikanan Atau Sumber Daya Ikan Itu Juga Mengaduk Kemudir Juga Bagaimana Nelayan Punya Perseksi Terhadap Sumber Daikan Maka Diundang Nelayan Ngomong Tentang Ikan Kerapu Bukan What Do You Think Kerapu Tanya Sama Pak Sireon Atau Pak Yon Itu Pasti Beda Dengan Nelayan Yang Bicara Maka Nelayan Kita Undang Untuk Bicara Di Kelas Tentang Kuliah Khusus Tentang Perikanan Kerapu Menurut Perspektif Mereka Atau Kalau Kita Tidak Mau Terlalu Kedalam Mereka Kita Undang Kampus Bicara Tentang Perikanan Kacungan Bicara Tentang Perikanan Tuna Bukan Oleh Pak Yon Sendiri Yang Bicara Tentang Perikanan Kacungan Itu Bagian Dari Problem Base Sehingga Itu Hybrid Saya Ingin Waktu Kita Diskusi Di Divisi Misalnya Bagaimana Kita Bisa Mengajarkan Ngukur Panjang Berat Itu Penting Bagi Nelayan Maka Kita Bikin Kuis Siapa Kelompok Mahasiswa Yang Paling Bisa Mengajari Tentang Panjang Berat Kepada Nelayan Jadi Metode Delivery Itu Juga Menjadi Challenge Bagi Kita Tidak Hanya Knowledge Input Tapi Kemudian Knowledge Output Itu Juga Menjadi Salah Satu Challenge Bagi Dunia Kampus Bagaimana Nanti Mahasiswa Ketika Lulus Saya Kira Kita Tahu Kalau Sekarang Ini Dalam Dunia Pengelola Perikanan Advokasinya Luar Biasa Advokasi Harvest Strategi Misalnya Itu adalah Advokasi Yang Dimulai Dari Sains Kemudian Kita Bicara Civil Society NGO Kemudian Teman-teman Diadopsi Melalui Policy Development Yang Dari Pemerintah Maka Ketika Mahasiswa Fresh Graduate Biasanya Tidak Harus Jadi Pekan Negeri Tidak Apa-apa Tapi Kerja Di NGO Advokasi Atau Kerja Di Kelompok Masyarakat Yang Punya Sains Terhadap Data Analisis Lalu Kita Jadikan Itu Sebagai Bagian Dari Input Kepada Pemerintah Maka Kemampuan Kemampuan Data Articulation Itu Juga Menjadi Kata-kata Kunci Dalam Perspektif Mahasiswa Ini Yang Saya Pikir Dalam Konteks Data Science Sekali Lagi Spektrum Akan Sangat Lebih Luas Karena Kita Shifting Dari Normal Science To Post Normal Science Yang Pertama Kedua Menguasai Data Data Sifatnya Linear Non-linear Data Sifatnya Misurable Non-misurable Data Sifatnya Terkait Dengan Misurable Sama Non-misurable Kan Nanti Terkait Dengan Collecting Data Baru Nanti Analisis Belum Lagi Artikulasinya Bagaimana Mengartikulasikan Data Untuk Konteks Polisi Science Nah Inilah Yang Saya Pikir Encouraging Specs Mas John Pakai Dengan Acara Workshop Ini Dengan Demikian Terakhir Adalah Positioning Fakultas Kita Khususnya Departemen MSP Harus Sangat Lebih Jelas Karena WPP Based Management WPP Based Kawanan WPP Based Economic Itu Sudah Menjadi Platform Terlepas Kemudian Terlepas Pemerintah Lalu Serius Mengerjakan Itu Atau Tidak Itu Is On Our Consent Tapi Civil Society Sudah Sangat Setuju Bahwa Pengelolaan WPP Tidak Bisa Setengah Setengah Harus Serius Karena Kalau Kita Bicara Semua Diurus Dari Jakarta Tidak Bisa 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut 14 Wilayah Pengelolaan Inland Atau Perikanan Perairan Darat Itu Menjadi Hal Yang Harus Kita Antisipasi Bayangkan Ada 11 Set Data Maka Ada 11 Set Big Data Untuk Laut Lalu Ada 14 Set Big Data Untuk Inland Siapa Yang Mengerjakan Tidak Bisa Oleh Mas Rahmat Sendiri Tidak Bisa Oleh Prof Menor Sendiri Atau Bahkan Tidak Bisa Oleh IPB Sendiri Maka Setiap WPP Kita Harus Punya Center Of Big Data Science Yang Itu Dikelola Atau Di Amanahkan Kepada Kampus Inilah Yang Saya Kang Rahmat Dan Beberapa Kawan Insya Allah Akan Ada Beberapa Donor Yang Men Support Bagaimana Kita Mementuk Center Of Excellent Yang Berkat Dengan Data Science Ini Yang Nanti Akan Menjadi Sumber Pengetahuan Atau Sumber Update Pengetahuan Untuk Kemudian Kita Latih Para Hub Hub WPP Sehingga Setiap Kampus Karena Kita Sudah Mengetahui Learning Center Di WPP Dan Itu Diadopsi Oleh Kampus Teman Teman Fakultas Fakultas Yang Ada Setiap WPP Sudah Ada Yang Sudah Punya Grup Sendiri Dan Kita Jadikan Basis Untuk Data Ini Sehingga WPP 711 Misalnya Adalah Umrah Misalnya Maka Umrah Punya Lab Yang Terkait Dengan 711 Dia Semua 717 Di BIA Misalnya Lusas Jayapura Maka Dia Punya Hub Visoris Management Data Untuk 717 Tidak Kemudian Ketika Ada Problem 717 Maka Mbak Erna Dari PRPL Atau Pak Zerion Atau Pak Yon Atau Mas Agus Pergi Ke Sana Gak Perlu Tapi Orang Sana Melihat Aja Nonton Aja Jadi Asisten Gak Bisa Gitu Jadi Mereka Harus Liding Fisis Management Tadi Gak Bisa Dikerjakan Oleh Satu Dua Orang Itulah Menurut Saya Secara Pribadi Waktu Saya Diminta Untuk Memimpin Forum Sekarang Sudah Beralih Karena Saya Sudah Harus Menyelesaikan Kepemimpinan Di Fakultas Maka Yang Sudah Dilakukan Dan Diteruskan Oleh Penerus Kita Adalah Membangun Learning Center Di Setiap Kampus Sehingga Menjadi Bagian Dari Tugas Kita Pertanyaannya Apakah Kapasite Building Mereka Sudah Jawabannya Belum Kang Rahmat Maka PR Kita Dulu Waktu Dua Tahun Lalu Kita Mengerjakan Agent Base Model Itu Belum Selesai Itu Tetap Kita Harus Kita Teruskan Untuk Melatih 11 WPP Ada Dua Tiga Kampus Sudah Berapa Maka PR Kita Masih Banyak Itulah Positioning IPP Dalam Rangka Untuk Membagi Ilmu Membagi Semangat Agar Setiap WPP Juga Memiliki Kemampuan Yang Sama Dengan Kita Semuanya Dan Saya Kira Ini Menjadi Sebuah Share Bayangkan Kalau Setiap Dua Tahun Sekali Ada WPP Science Workshop Maka Ada Workshop Yang Kita Lead Untuk Bagaimana WPP Science Data Itu Bisa Di Elaborate Lalu Di Hari Kedua WPP WPP Manager Duduk Bersama Dengan WPP Learning Center Untuk Membahas Tentang WPP Base Management Itulah Impian Kita Terlepas Sekarang Pemerintah Mau Tidak Saya Tidak Tahu Terus Terang Menteri Baru Apakah Menteri Yang Lama Juga Belum Menteri Tidak Tentang Itu Ini Tugasnya Udayon Nanti Yang Harus Mengawal Kemenko Papanas Dan Seterusnya Ini Menjadi Salah Satu Tools Data San Jadi Saya Kira Itu Engkorecing Yang Insya Allah Tahun Depan Seperti Yang Sudah Kita Rencanakan Di Divisi With Or Without Funding Nanti Kita Cari Sama-sama Insya Allah Pasien Kita Untuk Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Data Khususnya Terkait Dengan Yang Update Yang Terkait Dengan Pengelolaan Perikanan Itu Akan Terus Kita Lakukan Insya Allah Saya Secara Pribadi Baik Sebagai Anggota Divisi Maupun Apa Namanya Yang Akan Juga Nanti Mengawal Beberapa Kebijakan Terus Mencari Partner Untuk Bisa Semangat Tadi Yang Saya Sampaikan Bisa Kita Lakukan Mohon Perkenan Yang Hadir Di Ruangan Ini Yang Saya Lihat Beragam Dari NGO Dari Saintees Mari Kita Sama Padukan Kita Share Kita Bangun Kekuatan Kekuatan Di Setiap WPP Sehingga WPP Kuat Sekali Jadi Tidak Perlu Jakarta Mikirin Sendiri Tapi Yang Jelas Jakarta Akan Membuat Protokol Tentang Bagaimana Pengelolaan Perikanan Tetapi Datanya Dikawal Oleh Masing-masing WPP Itulah Kenapa Kemudian Ada WPP Research Grant Yang Saya Usulkan Walaupun Kemudian Nanti Kita Lihat 2021 Ada WPP Research Grant Sudah Learning Center Ada WPP Data Science Lalu Ada Workshop 2 tahun Sekali WPP Data Science Tapi Manfaatnya Sekali Lagi Untuk WPP Based Governance Atau WPP Based Management Saya Kira Itu Mas Yon Yang Bisa Sampaikan Mohon Maaf Kalau Tidak Menggunakan Tayangan Tapi Intinya Semangat Bahwa Data Science Spektrumnya Adalah Mulai Dari Normal Kepada Post Normal Science Yang Kedua Spektrum Datanya Mulai Dari Measurable Non Measurable Dari Formal Kepada Non Formal Dari Sifatnya Science To Traditional Atau Ecological Local Knowledge Saya Kira Itu Yang Bisa Sampaikan Terima Kasih Mudah Bermanfaat Saya Sendiri Juga Akan Terus Ikutin Kegiatan Kegiatan Ini Dan Insyaallah Saya Akan Menyumbangkan Beberapa Hal Tekan Nanti Dalam Seri Berikutnya Bagaimana R Bisa Dipakai Untuk Menganalisis Sistem Sosial Ekology Yang Memang Sudah Sangat Menjadi Kebutuhan Kita Sebagai Sebuah Complexity Dalam Konteks Perikanan Kita Terima Kasih Sukses Buat Divisi MSPI Proc Menno Dan Kan Kawan Sukses Buat Mbak Maya Divisi MSP Dan Wabi Khusus Sukses Bagi Tim Mas Agus Tim R MSP Yang Luar Biasa Mas Agus Dan Kan Kawan Di Komandani Oleh Kan Rahmat Dan Kan Kawan Yang Memang Terus Kita Kawal Bersama Terima Kasih Sampai Berjumpa Lagi Dalam Seri Seri Berikutnya Sedang Disusun Oleh Divisi MSPI Dan Insya Allah Fakultas Akan Terus Mengawal Upaya Yang Luar Biasa Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Speech-nya pagi ini Suasana Grimis Yang Tentu Perlu Dihangatkan Dengan Diskusi Saya Kira Pak Menno Saya Masih Menunggu Silahkan Rest Hand Atau Nanti Juga Langsung Saja Atau Juga Mau Dicat Juga Gak Apa Kita Masih Punya Waktu Sekitar 20 Sampai 25 Menit Saya Kira Tiga Penanya Saja Jadi Untuk Menghangatkan Awal Yang Sudah Kita Mulai Dengan Paparan Dari Pak Menno Tadi Sebelum Mulai Ada Yang Rest Hand Saya Kira Ataupun Komen Saya Kira Pak Menno Perlu Saya Sedikit Pancing Juga Kaitannya Dengan Data Science Dan Machine Learning Bagaimana Kita Bisa Membedakan Sebenarnya Data Itu Benar Apa Hoax Ini Penting Ini Dana Data Itu Bagus Baik Begitu Atau Kesimpulannya Yang Tidak Baik Datanya Baik Gimana Kita Memilah Pada Titik Mana Ini Menjadi Bermakna Positif Dan Pada Titik Mana Menjadi Makna Negatif Hoax Hoax Menjadi Teori Yang Mendisrupsi Data Kebenaran Data Saya Tidak Tahu Bagaimana Fenomena Ini Masuk Menjadi Salah Satu Disruptor Di Dalam Data Science Saya Tunggu Barangkali Kalau Ada Yang Mau Melanjutkan Diskusi Silahkan Nanti Raise Hand Atau Komen Langsung Sebelum Pak Mino Menjawab Saya Panggil Dulu Barangkali Ada Yang Mau Langsung Bertanya Ada Budwi Dari Palembang Ada Bu Oce Dari Kendari Saya Lihat Juga Bu Erna Dari Jakarta Silahkan Teman-teman Sudah Punya Experien Dengan Data Kalau Belum Saya Mungkin Pak Mino Bisa Share Dulu Bagaimana Kita Bisa Membedakan Bahwa Ini Data Bagus Data Baik Data Yang Eksekusinya Tidak Baik Atau Bagaimana Silahkan Pak Mino Bu Erna Udah Ada Di Layar Saya Lihat Mau Bertanya Silahkan Pak Mino Hangatkan Dulu Sedikit Bu Erna Baik Pak Yoh Terima Kasih Pertanyaannya Susah Sekali Tapi Jawabnya Gampang Pertanyaannya Yang Susah Kadang-kadang Pertanyaannya Yang Mudah Tapi Jawabannya Yang Susah Jadi Katanya Itu Kalau Menurut Einstein Kegilaan Itu Kegilaan Gila Itu Madness Itu Bisa Dianggap Tidak Gila Kalau Itu Dilakukan Secara Terus Menerus Sehingga Malah Sesuatu Yang Biasa Saja Itu Apalagi Kalau Dilakukannya Banyak Dan Sering Berarti Kalau Kita Membaca Suatu Data Yang Ternyata Dibaca Terus Diolah Terus Digunakan Terus Ditambah Terus Dilengkapi Terus Tapi Terus Kemudian Tidak Pernah Mendapatkan Jawaban Yang Sesuai Harapan Berarti Data Itu Segera Kita Tinggalkan Ada Yang Salah Di Data Mungkin Itu Data Hoak Misalnya Saja Saya Biasanya Suka Memforward Data Yang Di Posting Di Grup Dewan Guru Besar Karena Saya Pikir Kalau Di Grup Itu Grup Besar Semua Berarti Datanya Atau Informasi Yang Disampaikan Disitu Pasti Benar Gak Akan Sembarang Di Posting Gak Akan Sembarang Disebar Atau Di Share Ternyata Banyak Seri Yang Hoak Ternyata Di Grup Dewan Guru Besar Sekalipun Ini Mungkin Hanya Karena Tertarik Namanya Yang Hoak Itu Kan Biasanya Lebih Menarik Karena Kata-katanya Yang Bombastis Ada Kata-katanya Yang Lebih Cocok Dengan Cara Berpikir Saat Ini Hingga Akibatnya Terus Kemudian Menjadi Sesuatu Yang Dianggap Jadi Benar Jadi Jangan Caranya Untuk Mengetahui Itu Tadi Kita Harus Upayakan Agar Informasi Itu Bisa Saling Dilengkapkan Kalau Kalau Ternyata Match Berarti Data Itu Bisa Dipercaya Berarti Dia Relabel Tapi Kalau Data Itu Pas Di Tempat Lain Ada Perbedaan Tempat Lain Juga Ada Perbedaan Berarti Ada Masalah Di Data Itu Dan Era Media Informasi Sekarang Ini Yang Membuat Kita Jadi Pusing Karena Terlalu Banyak Orang Yang Membuat Data Katanya Kan Data Itu Dikumpulkan Tapi Kalau Ini Dibuat Itu Kan Beda Jadi Itu Harus Masing-masing Itu Kan Pernah Saya Malah Ada Yang Mengirimkan Suatu Ayat Dalam Al-Quran Ayat Itu Kok Bagus Sekali Hampir Saya Posting Saya Sebar Ke Beberapa Grup Yang Ada Di HP Tapi Saya Cek Dulu Nama Surat Ayatnya Diketahui Nama Ayat Nomor Ayatnya Diketahui Saya Cek Ternyata Dia Ditambah Sesuatu Wah Kan Kejam Sekali Untung Alhamdulillah Saya Enggak Biasa Enggak Sembarangan Mengirim Kalau Sampai Sempat Terkirim Berarti Saya Sudah Menistakan Agama Pula Itu Bahaya Sekali Baik Baik Saya kira Ini Challenge Yang Saya Sampaikan Bagaimana Transformasi Itu Hadir Kemudian Informasi Yang Disampaikan Itu Dapat Bermanfaat Bagi Orang Banyak Dan Dipergunakan Serta Dapat Diketahui Oleh Orang Saya Kira Kuncinya Disitu Pak Menoh Saya Kira Saya Bagi Ke Teman-teman Yang Lain Yang Ingin Ber Bagi Bertanya Berusul Berpendapat Silahkan Pak Menoh Sebelum Saya Dapat Respon Dari Peserta Yang Lain Bagaimana Ketika Sebuah Informasi Dirubah Menjadi Data Apakah Itu Bagian Dari Proses Data Science Tadi Contoh Ini Korupsi Di Negara Kita Ini Kadang-kadang Sudah Pak Kode Jangan Lupa Nomor Sepatu Bapak Kalau Nomor Sepatunya 40 Berarti Angkanya 40 Miliar Bagian Dari Proses Bisnis Data Bagaimana Menterjemahkan Sebuah Kode Simbolik Menjadi Sebuah Data Dan Itu Diolah Di dalam Sebuah Informasi Itu Statistical Machine Learning Perlu Dibuatkan Machine Learning Yang Mampu Mempelajari Kalau Itu Terus Menerus Diungkapkan Berarti Ada Sesuatu Ada Polanya Tugas Dari Machine Learning Seperti Itu Susah Kalau Diberikan Tugas Itu Kepekan Dia Harus Dia Wancarai Sebanyak Orang Mencari Persepsi Semuanya Punya Persepsi Tapi Kalau Persepsi Itu Mengarah Ke Satu Hal Mungkin Ke arah Apa tadi 40M Itu Mungkin Bisa Cepat Ditemukan Oleh Machine Learning Itu Yang Penting Proses Berkembang Itu Bukan Proses Bisnis Ya Termasuk Komunikasi Sains Itu Termasuk Termasuk Pasti Lari Ujung Ujung Bisnis Kalau Enggak Bisnis Enggak Menarik Baik Kalau Ada Silahkan Saya Masih Menunggu Dari Palangka Raya Juga Masuk Ini Terima Kasih Ada Ingin Bertanya Ini Bagaimana Mencari Titik Optimum Dari Minimum Maksimum Dari R Oh Iya Nanti Saya Titip Ke Pak Rahmat Pertanyaan Ini Karena Ini Sudah Kepada Prinsip Kerjanya R Pak Jairan Nanti Mungkin Bisa Di Caption Ini Pertanyaan Dari Palangka Raya Bu Nurul Silahkan Waktunya Untuk Berbagi Tinggal 10 Menit Waktu Kita Kedepan Untuk Diskusi Bu Nurul Silahkan Oke Terima kasih Pak Yan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Semua Pak Apa kabar Semangat Baik Bu Alhamdulillah Pak Tadi kan Kita bicara Tentang Big Data Sekarang kan Kita kan Mau membangun Big Data Teritanya Saya denger Saya Nggak terlalu Nggak terlalu Mengikuti Soal Big Data Itu Tapi tadi Bapak bilang Kan bahwa Di dalam Big Data Itu Terdapat 3V Yang 3V Ditambah 2V Lagi 3V Tambah 2V Lagi Artinya Kan nanti Itu beragam Ini misalnya Contoh Kasus Yang ringan Aja Ringan Dan lucu Misalnya Kita nanti Kan Data Big Data Itu Dalam Pemikiran Saya Mohon maaf Kalau saya Salah Nanti akan Dikumpulkan Data-data Dari tahun Berapa Sampai Tahun Sekarang Misalnya Dan Tahun Berikutnya Nanti Jadilah Kita punya Satu Bank Data Atau Seperti Apa Nah Untuk Menganalisisnya Pak Untuk Menganalisisnya Itu kan Kalau yang satu Dipakai Diambil Dengan Metodologi Tertentu Metodologi Metode A Yang satu Dengan Metode B Yang satu Dengan Metode C Artinya Kita kan Harus Membangun Satu Tadi Machine Learning Untuk Menstarakan Itu Kira-kira Kita punya Enggak Sumber Daya Yang Kuat Dan Untuk Membuat Itu Pak Sekarang Artinya Kalau Dalam Persepsi Saya Orang-orang Statistika Dan Orang-orang Matematika Itu punya Peran Dalam Dalam Ini Dalam Dalam Apa Ya Terus Mengenal lagi Ke Pak Luki Tadi Kan Harus Diartikulasikan Data itu Setelah kita Analisis Bagaimana Meninterpretasikannya Agar Orang Mengerti Gitu Kan Itu kan Bukan Ya Kalau Cuma Kita Tahu Ini Tinggi Ini Tinggi Ini Rendah Tinggi Rendah So What Gitu Kita What Should We Do Dengan Angka Angka Itu Itu Kan Harus Diartikan Nah Saya Kepengen Komentar Dari Bapak Tentang Hal Ini Terima Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Uda Terima kasih Bu Nurul Saya kira Ini Perlu Experience Dari Pak Menon Bagaimana Kesiapan Para Statistisian Matematisian Komputeris Untuk Menyambut Era Yang saya Sebut Bu Nurul Itu Bagaimana Pak Menon Barangkali Banyak Forum Sudah Dibahas Ya Jadi Sebetulnya Kalau Menurut Statistika Data Itu Mau Berapapun Tidak ada Masalah Kan Tergantung Banyak Hal Data Itu Tapi Kalau Di negara Kita Lebih Banyak Pembatasnya Itu Di Dana Biasanya Dana Selalu Tidak Cukup Data Dan Dana Jadi terbatas Data Data Miskin Sehingga Dengan Data Yang Sedikit Pun Semua Bisa Diolah Bagus Ini Kalau Misalnya Dilakukan Terus Menerus Sampai Akhirnya Data Terkumpul Ini Sebenarnya Contohnya Bisa Diambil Dari Dunia Kedokteran Kalau Di Dunia Kedokteran Orang Yang Sakit Yang Sakitnya Langka Jantung Juga Tidak Langka Tapi Tidak Banyak Kalau Kita Pergi Ke Satu Rumah Sakit Mungkin Yang Datang Sakit Jantung Hari Ini Hanya Satu Dua Orang Besok Tidak Ada Tapi Kalau Kita Gabung Rumah Sakit Yang Lain Mungkin Jadi Banyak Ini Berarti Kan Harus Ada Semacam Machine Learning Artinya Ada Departemen Kesehatan Mungkin Yang Mengaturnya Sehingga Yang Namanya Data Itu Tidak Hanya Bersifat Sequential Tapi Juga Menjadi Bisa Banyak Ukuran Cantohnya Besar Akibatnya Dengan Cara Seperti Itu Kita Bisa Mendapatkan Hasil Olahan Yang Dapat Diandalkan Beda Kalau Misalnya Masing-masing Berdiri Sendiri Susah Seperti Di IPB Misalnya Pakultas Perikanan Kalau Tidak Pernah Kelapangan Tidak Ada Dananya Tidak 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 Punya Data Tapi Di Lembaga Penitian Banyak Data Cuman Belum Ada Semacam Pertemuan Tahunan Antara Para Ilmuwan Dosen Dan sebagainya Itu Bagaimana Caranya Agar data Yang ada Ini Bisa Diolah Dan Bisa Bercerita Tentang Sesuatu Yang Diperlukan Untuk Pengambilan Kekutusan Yang Cerdas Tadi Cerdas Itu Nanti Lama-lama Bisa Dibuatkan Machine Learning Saya Rasa Kalau Di Ilmu Komputer Di Departemen Ilmu Komputernya IPB Sudah Banyak Yang Membuat Seperti Itu Karena Itu Sebenarnya Bagaimana Caranya Memberikan Input Atau Memberikan Semacam Dulu Namanya Kalau Nggak Salah Namanya List Processing Jadi Apa Saja Daftar Dari Proses-proses Yang Harus Dilakukan Yang Biasa Kita Lakukan Tapi Kita Berikan Kepada Si Komputer Sehingga Komputer Itu Bisa Melakukannya Sekaligus Dan Tidak Ada Yang Terlupa Terus Kemudian Juga Kalau Ada Kesalahan Dia Bisa Langsung Memberikan Memang Perlu Programming Pada Anak-anak Muda Jaman Sekarang Memang Sedang Gandrum-gandrum Memprogram Dimana-mana Saya Lihat Pelajaran Coding-coding Sangat Pesat Berkembang Cuman Sayangnya Tidak Ada Yang Mengkoordinir Padahal Biasanya Ada Saja Yang Bakatnya Luar Biasa Tapi Dia Bekerja Sendiri Sementara Ada Yang Bisa Sekolah Tapi Mungkin Dia Tidak Terlalu Berbakat Ada Apa Namanya Kena Sekolah Mahal Sekolah Itu Kan Mahal IPB Sudah Mahal Sekarang Bayarnya Cukup Tinggi Zaman Saya Biasiswa Saya Ingat 11.000 Satu Bulan 11.000 Zaman Dulu Besar Tapi SPP 12.000 Satu Tahun Coba Kadang Ada Seperti Itu Jadi Ini Bertujuk Bahwa Sebenarnya Kita Ini Telah Membuat Tertidur Saja Itu Para Talenta Yang Ada Di Seluruh Indonesia Yakin Saya Pasti Dari 270 Juta Ada Yang Luar Biasa Hebat Terima Akhirnya Akhirnya Diculikan Sama Orang-orang Di Luar Negeri Itu Ada Tambahan Ada Data Yang Mengatakan Bahwa Rata-rata 150 Orang Indonesia Itu Dibawa Oleh Orang Dari Negara Maju Saya Tidak Mau Menyebutkan Dapat Dari Mana Data Itu Satu Tahun Pertahun Ya Pak Menok Ada Tambahan Machine Learning Itu Ada Kelamahannya Enggak Pak Menok Pasti Kalau Orang Yang Memberikan Masukan Ke Machine Learning Itu Keliru Semua Yang dimasukkan Ya Keliru Rabis In Rabis Out Ya Pak Ya Pasti Itu Dan Itu Yang Berbahaya Tadi Saya Mikirnya Itu Kelamahannya Lampu Mati Pak Menok Itu Masalah Itu Baik Bu Nurul Saya Kira Pemanasan Sesi Sesi Pertama Sudah Kita Selesaikan Bahwa Kita Sudah Saya Mau Terima Kasih Makasih Sudah Makasih Prof Saya Senang Banget Bisa Gabung Terima Terima Baik Tata 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 Kelola Yang Baik Dan Berbasis Data Yang Terukur Baik Saya Tidak Akan Mengulas Lagi Dari Saya Moderator Yon Fitmer Mengucapkan Maaf Kalau ada Salah Dalam sesi Pertama Ini Saya Tutup Sesi Pertama Dengan Baca Alhamdulillah Bela Alhamdulillah Assalamualaikum Wabarakatuh Dan Saya Kembalikan Kepada Pak Ferry Untuk Selanjutnya Terima Kasih Pak Menuh Terima Kasih Pak Luki Dan Diri MSPI Bahkan Kepala Pusat Studi Binjana Masih Pak Yon Masih Salah Dekan Salah 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 Dekan Di Fakultat Perikanan Dan Di IPB Terdiri Baik Terima Kasih Pak Yon Atas Waktu Dan Ruangnya Jadi Karena Saya Sudah Dikritisi Sama Pak Yon Tempat Di Ruang Masing Jadi Tempat Menjadi Ruang Zoom Room Baik Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Sesi Kedua Kita Akan Mencoba Belajar Atau Menyelaskan Terkait Dengan Program Art Untuk Sumber Daya Perikanan Dan Bagaimana Dasar Program Art Di Dalam Diskusi Kedua Ini Akan Dipimpin Oleh Bapak Dokter Merion Dokter Zahirion Dosen Di Departemen Menegi Sumber Dataran Dan Juga Merupakan Anggota Di Defisi Perikanan Dan Beliau Juga Merupakan Ketua Program Studi Program Minister Dan Yang Terbaru Pak Zahirion Pak Dokter Zahirion Merupakan Anggota Dan Menaskan Di Republik Indonesia Kemudian Nanti Bisa memberikan Insight Baik Untuk Pertempat Waktu Karena Sudah Lampu Saya Persilahkan Bapak Dokter Zahirion Untuk Memimpin Materi Dan Sesi Diskusi Di Sesi Kedua Waktu Dan Ruang Saya Persilahkan Baik Terima kasih Dokter Ferry Purniawan Pada kesempatan Ini Saya diminta Menjadi Moderator Mimpin Pelatian Ini Untuk Sesi Kedua Yang Mana Ada Materi Yang Lebih Ketil Kalau Tadi Filosofinya Terima Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Pimpinan Fakultas Pimpinan Depan Penang Serta Kepula Divisi Yang Sudah Mengkau Rez Acara Ini Terima Terima Kasih Kepada Komateri Dan Panitia Selanjutnya Materi Yang Disampaikan Pengenalan Program R Untuk Pengelola Sumber Daya Perikanan Pengelola Sumber Daya Perikanan Jadi Kalau Kita Lihat Adi Apa Ini Dari Pak Menoh Data Sains Itu Ada Tiga Hal Yang Penting Di situ Kemampuan Dasar Yang Penting Dalam Itu Pertama Matematik Komputer Kepakaran Sekarang Menggunakan Program Art Kepakaran Perikanan Untuk Perikanan Produk Kepakaran Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Dokter Rahmat Kurnia Jadi Pemateri Ada Dua Satu Bapak Dokter Rahmat Kurnia Bagaimana Nanti Praktek Partnya Itu Sendiri Yang Digampaikan Oleh Saudara Agus Alim Hakim Nanti Sesi Selanjutnya Sebelumnya Saya Sampaikan Sebelumnya Pak Rahmat Menyampaikan Materi Sampaikan Biodata Beliau Beliau Adalah Dosen Di Divisi Manajemen Sumber Daya Perikanan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan S1 Nya Di Statistik IPB Tahun 91 S2 Nya Di Applied Statistik Bidang Applied Statistik Tahun 2001 Dan S3 Nya Juga Di Aquatic Science Di Tahun 2012 Nah Teknik Teknik Skill dari Beliau Itu adalah Visual Basic Dan Program Jadi Betul-betul Sudah Fokus Ke Program Sementara Professional Experience Beliau Pengampu Beberapa Mata Kuliah Ada Sekitar 6 Mata Kuliah Di Program S1 Berkaitan Dengan Quantitative Method Basic Dinamika Populasi Kemudian Pengolong Perikanan Statistik Metode Statistik Dan Metode Penelitian Dan Juga Pengampu Beberapa Mata Kuliah Di S2 Dan Sekitar Tiga Empat Atau Lima Mata Kuliah Dan Beberapa Publikasi Yang Beliau Keluarkan Bersama Mahasiswa Bimbingan Dan Publikan Isim Untuk Kita Sudah Punya Waktu Untuk Dua Pemateri Ini Sampai Pukul Masing-masing Pak Rahman Agak Lama Sampai Pukul Sebelas Sekitar Sekitar 40 menit 35 menit Selain itu Dilanjutkan oleh Agus Sekitar 30 menit Kemudian kita Diskusi Sampai Sebelas 45 Nah Untuk Mempersingkat Waktu Kami Persilahkan Pak Rahman Ruang Dan Waktu Dipersilahkan Pak Rahman Pak Rahman Sudah Ada kan Ada Alhamdulillah Materinya Siap Ini Betul-betul Terkait Dengan Bagaimana Pengenalan Program Sebelumnya Orang Memperkenalkan R Untuk apa Atau Pengenalan Untuk R Secara Umum Sekarang Untuk Perikanan Baik Silahkan Pak Rahman Baik Terima kasih Pak Jai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Prof Menopatriabur Sebagai Kepala Divisi Saya Atasan Langsung Kemudian Juga Untuk Pak Dekan Kemudian Bu Kadeb Bu Maya Juga Semua Peserta Acara Ini Saya Ingin Mencoba Memperkenalkan Dan Bagi Yang Sudah Kenal Ini Menambah Kenal Terkait Dengan Bagaimana Program AR Ini Di Pengelolaan Data Perikanan Nah Ini Sampaikan Pengenalan Program AR Jadi Kita Sama-sama Sudah Memahami Bahwa Ini Perlu Landasan Teori Inilah Yang Kita Pelajari Di Kuliah Di Dalam Statistika Matematika Dinamika Populasi Ikhtiologi Biologi Perikanan Apapun Nah Kemudian Teori ini Ingin kita Implementasikan Di Dalam Data Yang Kita Punya Termasuk Big Data Yang Tadi Disebut-sebut Itu Oleh Prop Procmeno Nah Tentu Karena Datanya Besar Kita Membutuhkan Tools Dan Setelah Kita Terapkan Tools Itu Kita Membutuhkan Bagaimana Menginterpretasikan Atau Memberikan Pemahaman Tentang Hasil Nah Disitulah Pentingnya Data Nampilkan Oleh Procmeno Kemudian Yang Kedua Adalah Pentingnya Tools Apa Ingin Kita Gunakan Lalu Yang Ketiga Bagaimana Pemahaman Nah Pada Hari ini Ya Kami Ingin Mencoba Menyampaikan Bahwa Ada Satu Tools Yang Bisa Kita Pakai Dan Itu Sangat Powerful Dan Secara Teknis Setelah Ini Insya Allah Setelah Acara Ini Mungkin Tiga Atau Sebelumnya Akan Datang Kita Akan Ada Seris Khusus Untuk Program R Ini Dengan Mendatangkan Berbagai Macam Apa Namanya Ahlinya Nanti Kita Akan Ada Terkait Dengan Statistika Dasar Ada Terkait Dengan Dinamika Populasi Terkait Dengan Pengkajian Stop Terkait Dengan Karier Dengan Spasial Dan Sebagainya Insya Allah Nanti Berkolaborasi Dengan Pihak Terkait Yang Ahli Di Bidang Pada Sekarang Ini Baru Apa Namanya Wrapping Saja Dari Apa itu R Khususnya Khususnya Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Perikan Mengapa R Itu Sebuah Persoalan Mengapa Harus R Memang Banyak Sekali Yang Bisa Kita Pakai Nah Salah Satu Yang Sangat Powerful Adalah R Ini Kenapa Satu Karena Itu Adalah Lisensi Lisensi GNU General Public Listen Jadi Kita Bebas Memang Ada Yang Berbayar Tetapi Untuk Kita Sebenarnya Yang Free Sudah Lebih Dari Cukup Kemudian Bisa Untuk Bidang Apapun Termasuk Dalam Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Apapun Kita Bisa Kemudian Kita Bebas Mengakses Kode Kode Sumber Dari R Jadi Sudah Banyak Sekali Kode Kode Yang Bisa Kita Ambil Dan Itu Tidak Kena Copyright Kemudian Kita Bisa Edit Kemudian Kita Bisa Ubah Dan Setelah Itu Kita Juga Boleh Menyebarkannya Boleh Menggandakannya Tidak Terkena Aturan Copyright Di Sini Kemudian Setelah Digandakan Kita Juga Bisa Menyebarkannya Ulang Jadi Boleh Segala Masih Kemudian Untungnya Berbagai Sistem Operasi Bisa Digunakan Windows Mac Dan Sebagainya Kemudian R program Perangkat lunak Sebagai Bahasa Pemerograman Biasanya Kalau perangkat lunak Perangkat lunak Saja Seperti Perangkat lunak Saja Kita Bisa Sesuai Dengan Fungsi Yang Ada Tetapi Kalau Dia Dia Bisa Kita Robah Robah Kita Bisa Bikin Sendiri Tapi Kita Bisa Menggunakan Yang Ada Jadi Itu Menariknya Kemudian Menggunakan Package Yang Tersedia Atau Bisa Membuat Program Sendiri Kalau Kita Misalnya Menggunakan Package Yang Tersedia Kita Boleh Menggunakan Package Apapun Yang Sangat Banyak Kalau Kita Tinggal Perlu Kemahaman Dasar Dari Program Tapi Kalau Kita Ingin Membuat Package Sendiri Maka Kita Juga Bisa Dinamain Nanti Misalnya Package 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 Bisa Saja Gak Ada Masalah Jadi Sangat Sangat Flexible Dan Adaptive Terhadap Real Kemudian Untungnya Juga Komunitasnya Jadi Bisa Saring Berkomunikasi Kalau Tidak Bisa Tanya Kemudian Sari Bilihat Mana Yang Lebih Efektif Lalu Terdokumentasi Semua Terkait Dengan Ada Di Sini Ada Di Di Sini Jadi Bisa Kemudian Pesu Grafis Akurat Yang Cukup Bagus Dan Sejauh Pengalaman Saya Itu Relatif Mudah Dipelajari Jadi Tidak Tidak Begitu Karena Kata-katanya Mirip Dengan Fungsinya Sangat mudah Misalnya Maksimum Maksim Minimum Min Kemudian Membuat Grafik Grafik Plot Jadi Mudah Diingat Lalu Fiturnya Juga Cukup Banyak Hasilnya Dikenal Dia itu Package Serba Bisa R itu Disebutnya Package Serba Bisa Dan Satu contoh Seperti yang tadi Dising oleh Progmeno R ini Dia banyak Digunakan oleh Data Scientist Perusahaan-perusahaan Besar Artinya Bisa Menangani Big Data Lalu Apa sih Kunci Agar kita Paham Program R ini Barangkali Nanti kita Bisa sharing Tetapi Sejauh Pengalaman Yang saya Punya Setidaknya Ada tiga Kalau kita Ingin Memahami R ini Dari Nol Satu Adalah Tentu kita Harus Memahami Algoritma Cara Membuat Algoritma Itu Seperti apa Langkah-langkah Secara Rinci Itu Seperti apa Nah insyaallah Nanti Setelah Agenda Ini Dalam Pelatihan Program R yang Berseries Itu Salah Satunya Akan Juga Kami Berikan Di awal Di pertemuan Awal Tentang Bagaimana Menyusun Algoritma Nah Ini Ahlinya Ini Insyaallah Sudah Siap Algoritma Kayak Apa Lalu Menyusun Seperti Apa Ini Penting Sekali Nah Kalau Seseorang Belajar Bahasa Program Tanpa Belajar Algoritma Itu Akan Kesulitan Nah Saya Lihat Itu Ada Beberapa Yang Langsung Belajar Bahasa Program Tanpa Mempelajari Bagaimana Membuat Algoritma Itu Akan Kesulitan Nah Oleh Karena Itu Maka Penting Sekali Ini Belajar Algoritma Baru 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 Yang Yang Kedua Itu Mempelajari Bahasa Program Dalam Hari Ini Bahasa Program R Itu Nah Kalau Kita Misalnya Awal Pemula Maka Dengan Mempelajari Sintak Sintak Dasar Saja Kita Sudah Bisa Menjalankan R Itu Karena Apa Karena Kita Bisa Menggunakan Package Yang Sudah Ada Bisa Kita Panggil Bisa Kita Pakai Dan Itu Tidak Perlu Berbayar Dan Banyak Sekali Nah Karena Kita Perlu Mengenal Package Kita Ingin Mengolah Katakanlah Regresi Harus Pakai Package Apa Kita Misalnya Ingin Mengolah Dinamika Populasi FSA Atau Pakai Gigagraphic Pakai Gigi Cloud 2 Itu Seperti Jadi Kalau Kita Belajar Algoritma Kemudian Belajar Bahasa Pengurutama Sederhana Kemudian Mengenal Package Package Apa Saja Itu Adalah Modal Dasar Untuk Menguasai Program R Kemudian Dengan Program R itu Kita Punya Kemampuan Bertingkat Satu Adalah Kita Bisa Menggunakan Package Yang Ada Dan Cukup Perlu Pemahaman Dasar Program R Dan Kita Sudah Bisa Mengolah Data Dengan R Nah Setidaknya Ini Kalau Kita Berhasil Menguasai Yang Kemampuan Bertingkat Yang Pertama Saja Itu Kita Sudah Bisa Menggunakan Art Untuk Kepentingan Kita Minimal Untuk Disertasi Sudah Lebih Lebih dari Cukup Sangat Lebih dari Cukup Kalau Mau Advance Maka Kita Perlu Memahami Bahasa Lebih Dalam Dan Kita Bisa Membuat Package Sendiri Yang Bisa Dipakai Oleh Orang Lain Jadi Kalau Target Sampai Sini 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 Sangat Luar Luar Biasa Lalu R Ini Sangat Powerful Bisa Mulai Dari Analisis Deskripsi Eksplorasi Mengetahui Ukuran Pemusatan Ukuran Penyebaran Kemudian Berbagai Macam Grafik Kemudian Uji-Uji Statistika Uji F Uji T Kemudian Uji Kenormalan Normalitas Macam-macam Ini Semua Ada Lalu Hubungan Antar Peubah Rancangan Percobaan Mulai Rancangan Acak Lengkap Rancangan Acak Kelompok Kemudian Repet Mision Yang Melibatkan Waktu Itu Juga Ada Uji-Uji Lanjut Segala Macam Itu Bisa Kemudian Multi Pariet Ini Multi Pariet Semua Bisa Cluster Analisis Bisa Multidiminal Scaling Kemudian Bisa Canonical Correspondency Analysis Bahkan Bisa Seng Saksual Equation Modeling Dan Sebagainya Kemudian Regresi Bersama Dengan Pengujian Baik Sederhana Malpun Dia Itu Berganda Nah Di Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Itu Banyak Juga Dinamika Populasi Sudah Di situ Penggajian Stok Bisa Di situ Pemodelan Ekosistem Sistem Daudamit Di situ Spasial Analisis Bahkan Ada Rafis Yang Biasa Digunakan Di MDS Itu Di Dalam Perikanan Itu Sudah Bisa Di R Ini Kemudian Stella Bagi Yang Menggunakan Stella Misalnya Itu Bisa Di Convert Menjadi R Tinggal Equation Disimpan Dalam Bentuk Teks Nanti Diubah Dengan Stellar Namanya Stella R Kemudian Nanti Bisa Dibaca Di R Jadi Sangat Luar Biasa Saya Ingin Coba Menunjukkan Beberapa Saja Pak Jaya Terkait Dengan Program R Ini Ini Saya Akan Coba Tunjukkan Ini Beberapa Saja Ini Misalnya Terkait Dengan Deskripsi Statistika Ini Ini Adalah R Oke Nah Ini Programnya Ini Ini Programnya Oke Ini Program Bisa Kita Bisa Kita Besarin Oke Nah Ini Misalnya Ini Contoh Lebih 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 Di Sesi Bagus Ya Bisa Nah Misalnya Ini Dari Satu Sampai Seperti Pak Rahmat Belum Share Screen Pak Oh Belum Maaf 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 Sebentar Oh Belum Share Screen Nah Sekarang Sudah Sudah Ya Nah Ini Contoh Ini Adalah Program Ya R Nya Disini Ya Nanti Pengertian Pengertian Seperti Apa Hanya Kalau Ini Kita Running Ya Ini Nanti Max Maksimum Ya Ini Max Maksimum Min Minimum Min Rataan Jadi Mudah Sekali Length Itu Panjang Data Ada Berapa Lalu Kita Akan Metik Max Min Rata Panjang Lalu Summary Kalau Summary Ini Adalah Untuk Semua Apa Namanya Statistika Deskripsi Kalau Ini Kita Running Ini Bisa Kita Running Satu Satu Ya Tapi Bisa Juga Kita Running Banyak Kalau Running Satu Satu Hasilnya Ada Di Bawah Sini Nah Ini Waktu Gitu Ya Itu Hasilnya Ini Hasilnya Ya Ini Summary Gitu Ya Jadi Dari Sini Kita Rataan 41 Panjang 5 Atau Summary Kita Sudah Ini Bisa Dicopy Ya Tinggal Dipindah Ke Excel Apa Ke Excel Bisa Ke Word Atau Ke Powerpoint Tidak ada Masalah Ini Contoh Misalnya Deskripsi Ya Kemudian Kalau Contoh Lain Misalnya Kita Open Saja Ini Ada Disini Misalnya Untuk Kita Bikin Gambar Gitu Ya Oke Nah Ini Apa Namanya Datanya Ini Data Kita Ya Oke Ini Kita Running Ini Gateway Untuk Mendapatkan Directory Bisa Kita Ubah Nanti Pak Agus Akan Menjelaskan Lebih Betin Kemudian Tempat Gateway Ini Kita Untuk Menempatkan Apa Namanya Directory Ini Kemudian Tempat Ini Untuk Memunculkan Dan Sebagainya Nah Ini 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 Salah Satu Cara Untuk Membaca Banyak Cara Untuk Membaca Ya Data Menjadi Read .csv File Choose Kita Harus Milih Nanti Harus Milih File Kemudian Kita Akan Bikin Box Plot Ada Beberapa Box Plot Kita Akan Running Saja Kita Coba Running Ini Kita Satu Satu Ya Ini Lihat Apa Namanya Foldernya Ada Disitu Kemudian Read Data Ya Read Data Ya Kalau Kini Kita Running Kita Harus Harus Milih Data Disini Data Apa Kita Harus Klik Dulu Ya Harus Klik Dulu Misalnya Ini Ini Data Ini Kita Kita Klik Ya Sudah Dia Baca Kemudian Kita Running View Data Kita Ingin Tahu Datanya Kayak Apa Ya Ini Data Kita Nih Data Ikan Kita Ada Panjang Total Panjang Cagat Dan Sebagainya Kemudian Ini Kita Running Lalu Datanya Kita Tampilkan Kita Dapat Ini Bisa Kita Lihat Dari Awalnya Banyak Sekali Kemudian Box Plot Kita Ingin Coba Tampilkan Box Plot Data Ini Hasilnya Ini Box Plot Data Kita Ini Bisa Kita Zoom Bisa Kita Export Ini Hasilnya Cukup Bagus Ini Box Plot Kita Oke Jadi Bisa Kita Aning Dan Seterusnya Ini Box Plot Banyak Sekali Ini Yang Bisa Kita Berdampingan Kayak Begini Jadi Ini Sangat Mudah Jadi Empat Bisa Berjejar Seperti Ini Bisa Kita Buat Sehingga Lebih Enak Lebih Bagus Oke Kemudian Bisa Kita Gabungkan Seperti Ini Dan Lain Lain Ini Contoh Ini Untuk Membuat Graphic Lines Ini Pakai Plot Kemudian Kalau Garis Dengan Lines Kemudian Legend Juga Bisa Kita Tambahkan Disitu Kemudian Bisa Kita Ini Berbagai Tipe Kalau Begini Bulat Kalau L Berarti Dia Garis Dan Seterusnya Ini Banyak Sekali Tipe Grafik Yang Bisa Kita Pakai Kemudian Kita Bisa Membuat Plot Garis Seperti Ini Plot Titik Titik Kemudian Bisa Kita Buat Garis Seperti Ini Katakan Lalu Kita Tambah Legend Kita Tambah Namanya Dan Seterusnya Jadi Sangat Sangat Powerful Sangat Powerful Untuk Data Explorasi Kita Coba Lagi Misalnya Ini Untuk Anova Kita Ingin Olah Anova Analysis Of Variance Nah Ini File Ini Kalau Tadi Kita Baca File Sekarang Kita Bisa Tuliskan Datanya Disini Jadi Bisa Bila Cara Bisa Ditulis Disini Bisa Dival Kalau Saya Lebih Sini Dari File Bisa Dari Excel Bisa Dibaca Disini Kemudian Katakan Saja Seperti Ini Kita Akan Block Saya Tidak Akan Semuanya Kita Block Kemudian Kita Running Semuanya Nanti Akan Ada Hasilnya Sudah Selesai Kita Sudah Punya Ini Hasilnya Ini Ini Adalah Untuk Rail Seperti Ini Lokasi Derajat Bebas Dan Sebagainya Kemudian Yang Ini Adalah Untuk Rancangan Acak Faktorial Ini Ada Ikan Ada Lokasi Ini Ada Interaksi Jadi Kita Bisa Untuk Anova Kemudian Kita Coba Lihat Kita Juga Bisa Untuk Regresi Ini Untuk Regresi Ini Regresi Saya Punya Regresi Ini Ikan Tembang Hasil Penelitian Sama Kruj Mena Ini Ini Kalau Ini Kita Coba Blok Biar Cepert Kemudian Kita Running Secara Sekalian Nah Ini Hasilnya Kita Dapat Banyak Tinggal Copy Copy Ini Koefisien Kita Sudah Dapat Kemudian Analisis Regresinya Sudah Kita Dapat Berbeda Tidak Kita Dapat Kemudian Misalnya Plotnya Sudah Sudah Kita Dapat Ini Oke Dan Seterusnya Jadi Ini Bisa Kita Dapat Banyak Sekali Oke Seperti Itu Kemudian Kita Juga Bisa Untuk Yang Lain Misalnya Kita Coba Buka Lagi Oh Ini Kita Ada Disini Programnya Oke Nah Ini Redu Sherman Anova Kemudian Uji Normalitas Bisa Termasuk Misalnya Ini Untuk Cluster Analisis Kita Coba Disini Ini Data Yang Sama Tadi Kalau Kita Coba Running Misalnya Satu Satu Aja Kita Running Ini Hasil Eksekusinya Oke Ini Produksi Ini Data Datanya Saya Masukkan Manual Bersama Oke Ini Datanya Ini Untuk Lihat Korelasinya Seperti itu Kemudian Untuk Lihat Screen Plotnya Ini Screen Plotnya Ini adalah Agent Value Ya Berarti Kita Hanya 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 Cukup Ya 2 Saja 2 Sumbu Komponen Utama Kemudian Hasil Lihat PC 123 Sudah Ada Standard WPS Sudah Ada Proporsi Komunatim Sudah Ada Gitu Kemudian Kalau Kita Ingin Bikin Biplotnya Kita Sudah Sudah Dapat Ini Biplotnya Kalau Kita Mau Sekaligus Tambahkan Garisnya Ini Kita Bisa Seperti itu Kemudian Yang Lain-lain Kemudian Kita Juga Bisa Misalnya Ini Contoh DPR Saya Banyak Sekali Saya Akan Lewati Aja Enggak Enggak Semua Misalnya Ini Yang Di Spasial Yang Spasial Oke Ini Contoh Saya Akan Ini Aja Akan Semuanya Aja Ini Kita Running Hasilnya Kayak Apa Ini Nanti Bisa Bikin Peta Bisa Segala Macem Oke Dan Terusnya Oke Nah Itu Jadi Bisa Apa Namanya Bisa Banyak Sekali Kemudian Bisa Kita Coba Lagi Yang Yang Lain Itu Misalnya Yang Ini Oke Oke Ini Kita Dan Rumus-rumus Kayak Begini Kita Bisa Menggambar Kita Ini Aja Langsung Semuanya Kita Running Ini Hasilnya Ini Hasilnya Ini Hasil Gunung Jadi Batimetri Berupa Peta Tiga Dimensi Dari Fungsi Fungsi Jadi Kalau Kita Punya Fungsi Fungsi Matematika Kemudian Kita Tuliskan Disini Bisa Secara Visual Bisa Kita Lihat Itu Contoh Saja Masih Banyak Sebenarnya Dimana Power Pull Dari Apa Namanya Program Kita Ini Dari R Program Ini Nah Jadi Kesimpulannya Seperti Dalam Bidang Lain R Ini Sangat Powerful Untuk Analisis Data Dalam Dalam Bidang Pengelola Sumber Daya Perikanan Dan Perairan Jadi Mulai Dari Analisis Deskriptif Sampai Ke Spasial Analisis Kemudian Dinamik Dan Sebagainya Mungkin Itu Dari Saya Sebagai Pengantar Pak Zai Mudah-mudahan Dengan Gambaran Ini Kita Terdorong Untuk Lebih Mendalami Untuk Lebih Mendalami Nanti Nanti Akan Speksifik Sesuai Dengan Minat Kita Di Dimana Barangkat Baik Terima Kati Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima Kasi Banyak Pak Deter Mungkin Pertanyaan Sudah Banyak Menunggu Pak Tapi Nanti Kita Gabung Di Sesi Diskusi Kita Masuk Sesi Selanjutnya Saya Sendiri Juga Nanti Ingin Mengajukan Kepannya Untuk Menjiri Baik Selanjutnya Materi Materi Selanjutnya Adalah Nah Kita Tadi Pengenalan Program ARP Untuk Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dan Perairan Oleh Pak Rahmat Nah Sekarang Bagaimana Dasar-dasar Pengomerasian Program ARP Itu Sendiri Nah Ini Materi Ini Akan Disampaikan Oleh Saudara Agus Alim Akin MSI Agus Alim Akin MSI Ini Adalah Dosen Muda Di Divisi MSPI Dosen Yang Enerjik Dan Sangat Enerjik Dosen Muda Yang Sangat Enerjik Dan Pendidikannya S1 Di MSPI IPB S2 S2 Di Program Studi Pengelolaan Sumber Pesisir Dan Lautan IPB Itu Selesai Tahun 2015 S1 Selesai Tahun 2014 Cepat Ini Beliau Sekarang Banyak Terlibat Membantu Beberapa Kuliah Di S1 Dan Terkait Bidang Genetik Dan Populasi Dan Nah Ini Waktu Mestinya Pak Rahma Sampai 10 40 Tadi Bila cepat Dan 30 Menit Atau 40 Menit Yang Datang Mas Agus Ini Sampai Jam 11 Ya Mas Agus Ya Mas Agus Sudah 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 Oke Beberapa Pertanyaannya Ada Di Chat Saya Kumpulkan Saja Dulu Kita Banyak Banyak Untuk Diskusi Baik Mas Agus Silahkan Dimulai Saja Untuk Mempercota bagaimana menggunakan R itu baik, terima kasih Bapak Zairion atas kesempatannya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena sinyal di tempat saya kurang bagus, saya matikan video dulu Bapak Ibu di rumah Pak dikendal ya Pak baik sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Prof Mino selaku Kadif di divisi MSPI saya diberi kesempatan untuk menjelaskan sedikit mengenai dasar pengoperasian program R sebelumnya tadi sudah dikenalkan juga oleh Bapak Zai disini saya staff baru di MSP diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah biologi populasi ikan kemudian dasar-dasar dinamika populasi ikan biologi perikanan dan metode statistik dari paparan saya outline-nya yang pertama mengenai bagaimana cara menginstal R dan R studio kemudian props, expression, dan comment kemudian yang ketiga objek atau struktur data yang keempat fungsi yang kelima operasi yang keenam package yang ketujuh generating data yang ke delapan looping dan yang terakhir adalah penyajian data nah disini saya akan lebih banyak menjelaskan mengenai teknis jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman yang belum pernah meng-download maupun menginstal R nah disini akan saya pandu oke baik kalau yang sedang buka laptop juga bisa menyesuaikan kita bisa buka Chrome nah disini cukup di Google kita ketikan R software nah disini akan muncul yang paling atas di R project for statistical computing di klik nah disini halaman pertama bisa dilihat disini ada download R bisa di klik yang di bagian download R atau yang keren ini nah misalkan di klik yang download R ini oke sinyal saya kurang bagus maaf nah disini sudah muncul ya bisa dipilih negara kita kita Indonesia kita cek ke bawah nah disini ada kita klik nah ada tiga pilihan dari Linux atau Mac untuk Macbook kemudian yang Windows nah karena laptop saya menggunakan Windows saya pilih yang Windows kalau untuk teman-teman bisa menyesuaikan dengan laptopnya kemudian disini ada beberapa pilihan nah yang bisa di klik yang pertama karena masih baru pertama kali ingin mendownload bisa di klik install R for the first time nanti di klik disini nanti secara otomatis akan terdownload , softwarenya nah kemudian setelah itu, setelah di download bisa di install installnya cukup mudah hanya mengikuti prosedurnya saja tinggal di tekan next next saja kemudian selanjutnya kita akan coba mendownload RStudio nah RStudio ini sangat membantu dalam proses pembuatan skrip atau pengolahan datanya nah disini juga cukup mudah dengan mencari keywordnya di Google RStudio dan muncul yang paling atas RStudio open source and professional software for data nah ini tinggal di klik nah muncul halaman depannya dan pada menu di atas ada tertulis download bisa di klik nah kemudian kita cek ke bawah nah ada beberapa yang berbayar tapi kita dengan menggunakan yang free sudah cukup sangat membantu jadi tidak perlu menginstall yang berbayar kita klik download kemudian disini ada download RStudio for Windows nah untuk selain Windows sebenarnya masih banyak OS yang lain bisa di scroll ke bawah untuk melihat beberapa OS yang sudah terdapat RStudio nya disini ada Mac OS 10.13 dan seterusnya nah setelah di download keduanya harus di install setelah menginstall R kemudian dilanjutkan dengan RStudio nanti kita akan mendapatkan tampilan dari software nya yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Rahmat nah disini setelah men-download dan install R kemudian RStudio dilanjutkan dengan tampilannya nah tampilan R nya seperti ini ada 4 ada 4 sub-jendela disini ada jendela yang pertama sebelah kiri atas ini untuk jendela membuat script nya membuat perintah kemudian yang di bawahnya ada konsol konsol itu nanti tempat dimana perintah-perintah itu dijalankan nah kemudian di jendela yang kanan bagian atas ada 3 sub lagi ada environment history kemudian connection nah environment nanti adalah data-data yang sudah pernah di definisikan atau dijabarkan akan muncul disini kemudian history itu perintah-perintah yang sudah pernah kita jalankan juga akan semua tercatat di history dan yang terakhir connection ini nanti akan dikonekkan dengan beberapa perangkat lain nah kemudian yang di bawah ada sub lagi ada file plot package help dan viewer nah file nanti ada terhubung dengan file di komputer kita kemudian plotnya itu hasil yang disajikan dari beberapa perintah nah tadi sudah ditampilkan beberapa plot hasil dari script yang dibuat oleh Bapak Rahmat nah kemudian package juga beberapa menu tambahan yang bisa kita akses kemudian help kalau kita bingung dengan definisi-definisi kita bisa mencari di help oke langsung saja akan saya bukakan di art studionya mas Agus ada komen terlalu cepat oke baik Pak terima kasih komennya saya agak berlambat sedikit enak muda biasa mungkin di di apa di review karena kayaknya ada yang ngikutin sambil download dan apa gitu oh iya baik Pak untuk teman-teman yang sudah download ataupun yang sudah punya bisa dibuka ya dimulai Gus dari download tadi Gus sudah ya Pak mulai diulang baik dari kita mulai dari download dari Google dari ini ya Pak ya mencari mulai dari dari Google oke baik dari Google ya Pak dari Google ini kalau untuk yang R software-nya tinggal dicari di keyword-nya kemudian di halaman paling atas ini baris paling atas diklik nah ini silahkan diklik yang keren untuk mendownload pilih yang negara kita yang Indonesia oke setelah itu pilih untuk yang download R for Windows nah sudah nanti tinggal di download yang ini installnya oke baik kemudian yang untuk R Studio bisa diklik juga keyword-nya di Google R Studio oke pilih yang baris paling atas kemudian menu download kita klik oke kemudian di scroll ke bawah untuk melihat disini free kita klik download ya nah kemudian dipilih sesuai dengan OS masing-masing nah sudah ada beberapa R Studio yang menunjang dari OS masing-masing oke itu apa saja tuh Gus R Studio ada untuk Mac OS kemudian Ubuntu Fedora mungkin ini kurang familiar di kita kebanyakan mungkin yang Windows dan Mac OS ini Pak Windows 10 8 7 itu ya iya Pak terus lanjut oke selanjutnya setelah itu setelah di download di install mungkin install juga perlu waktu lama mungkin kita materinya di upload di Youtube Pak nanti bisa diulang-ulang untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut nah disini salah satu script yang sudah saya buatkan untuk menunjang kegiatan ini oke yang pertama tadi saya jelaskan mengenai props oke akan sering bolak-balik antara PowerPoint dan R software nah disini yang akan jelaskan pertama mengenai bahasa pemprograman R props expression dan comment dimana props itu nanti simbolnya dengan lebih besar dari ini untuk menunjukkan bahwa R siap menerima perintah kemudian untuk plus ini menunjukkan perintah yang ditulis belum lengkap nah kemudian untuk ekspresi ini akan muncul juga di konsol jadi props ini muncul di konsol expression juga muncul di konsol dimana angka 1 ini menunjukkan hasil pada posisi pertama jadi nanti kalau misalkan datanya ada 16 baris dan ini angkanya 16 nah berarti itu data pada baris tersebut menunjukkan data ke 16 nah biar lebih paham lagi saya tunjukkan melalui R studionya dimana ini yang pertama props props ini saya misalkan 2 dikalikan 6 dimana dalam R ini semua yang dituliskan akan dibuat sebagai perintah nah kecuali yang 3 hal tersebut yang pertama props ini props ini misalkan 2 dikalikan 6 saya run nah di konsol ini akan muncul yang pertama expression expressionnya dari perintahnya 2 kali 6 ini pada expressionnya hanya ada 1 data berarti dia pada baris pertama 1 data berarti ini 12 nah kemudian ini tadi props ini menunjukkan dia siap untuk menjalankan perintah nah disini kita bisa melakukan run lagi tapi ada beberapa kalau kita sedang melakukan running di pojok dekat sapu ini ada tanda merah bertuliskan stop nah itu menandakan bahwa prosesnya masih berjalan sehingga kita harus tunggu prosesnya atau kalau kita ingin menjalankan perintah yang lain stopnya bisa kita klik seperti itu nah kalau stopnya sudah di klik kita bisa menjalankan perintah yang lain kemudian di baris 14 ini saya akan membuat perintah 2 ditambah eh 3 ditambah 2 dikalikan 5 ditambah 4 saya coba tutup kurungnya saya letakkan di bawah nah mari kita lihat hasilnya oke yang 14 saya run nah dilihat di konsol baris pertama ini menunjukkan bahwa 3 ditambah 2 dikalikan 5 ditambah 4 nah di bawahnya ada plus plus ini menunjukkan bahwa perintah yang di baris atasnya itu belum selesai makanya akan diselesaikan di baris selanjutnya seperti itu nah kemudian hasilnya expressionnya 45 ini datanya hanya 1 nah kemudian expression itu hasil kemudian comment comment itu tidak dijalankan sebagai perintah nah untuk comment ini diawali dengan hashtag jadi ini kalau baris 18 ini saya run nah dia akan lanjut ke karakter yang sebagai perintah ini disini comment saya beli hashtag di depan karena ini hanya untuk memberikan suatu pernyataan jadi comment itu tidak dijalankan sebagai perintah nah saya membuat judul objek struktur data ini juga tidak dijalankan sebagai perintah sehingga dia setelah saya run oke saya ulangi lagi dari baris 18 di konsol masih ini ya x ini didefinisikan sebagai 1 sampai 5 nah saya ulang di baris 18 saya run nah dia akan lanjut ke sampai ini yang tidak ada hashtagnya seperti itu nah kemudian kita lanjut ke objek yang pertama vektor objek ada tiga maaf vektor ada tiga disini yang saya jelaskan ada numerik logical dan terakhir karakter nah kita mulai dengan vektor numerik numerik berarti angka nah disini x saya mendefinisikan suatu variable x didefinisikan sebagai 1.25 gitu ya ini menunjukkan bahwa urutan atau sequence jadi kalau titik 2 itu bukan pembagian tetapi urutan nah kalau saya ini kurang dari strip ini menunjukkan kalau saya menyebutnya definisi jadi x definisikan sebagai urutan 1 sampai 5 nah saya run ini sudah saya run oke dia di value pada environment dia muncul value nya x dimana x itu dari data 1 sampai 5 yaitu 1,2,3,4,5 nah seperti itu kemudian mode kita ingin melihat dia apa disini di console muncul mode itu numerik karena berupa angka mode dari x tipe dari x nya itu berupa angka nah kemudian length length itu adalah banyaknya data saya run oke baik jadi banyaknya data dari x ada 5 data yang terakhir x nya apa nah saya tanya di console akan keluar x nya itu adalah 1,2,3,4,5 kalau hanya didefinisikan seperti baris 33 ini saya run maka di console tidak keluar angkanya karena tidak ditanya tapi semua yang sudah didefinisikan akan masuk di environment oke itu untuk vektor numerik kemudian saya lanjutkan ke vektor logikal dimana vektor logikal itu terdapat dua nilai yaitu true atau false nah saya definisikan Y variable Y itu definisikan sebagai C false true nah C itu untuk menunjukkan kombinasi data jadi misalkan ada 10 data kita selalu diberikan fungsi C di depannya saya run oke sudah masuk di environment value nya dimana Y itu false true nah kemudian saya panggil Y nya apa agar muncul di console nah ini sudah muncul di console kemudian modenya modenya logical banyaknya data banyaknya data ada dua karena hanya true dan false nah seperti itu ya untuk logical nah pada baris 49 ini saya coba membuat 1 lebih besar daripada 0 nah kita run oke di R ini akan menunjukkan dia nilai true karena memang benar ya 1 lebih besar daripada 0 sekarang kalau yang baris 50 12 lebih kecil dari 6 saya run oke false hasilnya nah kemudian ada cara lain selain kita tadi memanggil tadi kita baris 44 itu kita mendefinisikan data nah kemudian baris 45 ini kita memanggil datanya sebenarnya ada cara lebih cepat kalau ingin langsung memanggil datanya di console ini kita bisa menambahkan depannya kurung buka belakangnya kurung tutup nah ini bisa kita run nanti langsung muncul oke biar berbeda saya contohkan misalkan variable W nah W saya run oke masuk di environment juga keluar di console nah gak harus dimunculkan di console ya cukup didefinisikan saja tidak apa-apa nah kemudian vektor yang terakhir karakter nah vektor karakter ini saya contohkan variable Z variable Z itu didefinisikan dari kumpulan data disini ada order family genus species nah ini kita untuk semua karakter diberi petik 2 di depan dan di belakang saya run nah sudah masuk ke dalam value kemudian modenya karakter disini kemudian length banyaknya data ada 4 dan Z nya saya tanya nah keluar sama seperti yang ada di value ini nah kemudian beberapa contoh dari vektor yang pertama ini saya beri contoh lagi A A itu definisikan dari kumpulan data 5 data ini saya run nah atau pada baris 64 ini saya run hanya tulisan 2.26 ini berarti menunjukkan angka urutan dari 2 sampai 6 yaitu 2, 3, 4, 5, 6 saya run nah perbedaan yang tidak diberikan nama variable itu tidak akan muncul di value jadi apabila ingin melakukan analisis selanjut harus definisikan dulu semua variabelnya nah ini kan hanya 2.26 nanti hanya muncul di konsol tidak muncul di value ini kemudian pada baris 66 ini sec sec itu adalah sequen jadi urutan dimana dari 2 sampai 3 baik berarti disini ada intervalnya 0,5 jadi dari 2 sampai 3 ada interval 0,5 berarti nilai yang didapatkan 2 2,5 dan 3 nah kemudian ini wrap ini untuk mengulang nah disini urutan 1 sampai 2 diulang 3 kali gitu ya jadi 1, 2 1, 2 1, 2 seperti itu kemudian di baris 68 ini wrap dari 1, 2 juga tapi each dari masing-masingnya diulang 3 kali gitu ya coba saya run hasilnya nah disini 1, 1, 1 kemudian 2, 2, 2 nah oke baik sekarang saya lanjut ke baris 70 dimana saya akan mencari nilai A tapi A nya lebih spesifik sebelumnya A telah kita definisikan di atas bahwa A itu kumpulan dari nilai 6 2 8 4 10 nah disini saya tanya A kurung kurawa disini 3 saya run nah disini 8 menunjukkan bahwa data yang ketiga itu berapa ini yaitu data saya urutkan 1, 2, 3 berarti disini di 8 kemudian baris 71 A ini dalam kurung kurawa ini minus dalam kurung ini minus 1 saya run oke berarti data yang ke 1 dihilangkan jadi 6 nya hilang langsung yang di konsol munculnya 2, 8, 4, 10 baris ke 72 ini juga 2, 4 berarti urutan data ke 2 sampai ke 4 kemudian baris 73 dihilangkan urutan 2 sampai 4 saya run oke kemudian dilanjutkan disini C 1 5 berarti hanya data yang ke 1 dan ke 5 oke kemudian yang A ini untuk mendefinisikan A 10 ternyata ada 1 kemudian A sama dengan 7 apakah ada 7 data 7 di dalam sini kita run oke tidak ada 0 ya numeriknya 0 tidak ada data 7 nah kemudian A kurang dari 0 apakah ada saya run oke juga tidak ada karena datanya 6, 2, 8, 4, 10 nah seperti itu kemudian saya tanya lagi apakah ada mobil di dalam data tersebut ini juga NA NA itu tidak ada ya not available nah itu untuk faktor oke baik kemudian ada namanya faktor oke jadi objek data itu ada 6 tadi sudah saya jelaskan melalui faktor sekarang ada faktor kemudian matrix atau matrix kemudian array data frame dan yang terakhir adalah list nah untuk faktor ini kita akan mengelompokkan atau melakukan pengkategorian yang ketiga nanti matrix kita membuat data dalam bentuk baris dan kolom array nanti cara yang mudah untuk menyimpan kumpulan data konfigurasi dan yang kelima data frame nanti data berupa matrix yang terdiri dari beberapa vektor jadi kumpulan beberapa vektor kemudian yang keenam list itu untuk menyajikan kombinasi objek yang berukuran besar dengan menggunakan fungsi list oke baik kita lanjutkan yang faktor kedua ya yang kedua faktor disini saya definisikan suatu variable f variable f itu definisikan sebagai kumpulan data male male female male nah saya run oke sudah masuk di value kemudian saya run lagi masuk di console kemudian saya tanya mendefinisikan f nya ini menjadi faktor nah oke disini sudah masuk ada levelnya female male gitu ya saya run oke sudah masuk disini f f itu datanya male male female male kemudian levelnya female dan male nah kemudian saya bikin lagi yang lain f dimana faktor dari f disini levelnya male female jadi kita bisa menentukan urutan levelnya kalau tadi secara r bawaan dari r itu akan diurutkan berdasarkan abjad jadi female dulu f kemudian male nah kita ingin membuat yang lain dimana kita menentukan levelnya sendiri kita urutkan dulu male dulu baru female kita run kemudian tanya f f nya disini sudah berubah levelnya menjadi male female nah kemudian yang baris 97 f g ini saya definisikan sebagai faktor f levelnya jantan betina nah dimana jantan betina ini menjadi pengkategorianya saya run kemudian saya run lagi untuk melihat f g nya nah ternyata disini levelnya jantan betina tapi tidak ada datanya karena memang datanya bukan jantan betina kalau saya buat menjadi tabel disini di baris 101 nah disini dimana female nya ada 1 male nya ada 4 sesuai dengan level yang dibuat nah di tabel ff ini male nya 4 female nya 1 nah yang di depan adalah male kemudian yang di tabel fg nah jantan betinanya jantannya 0 betinanya 0 seperti itu kemudian yang di 107 ini faktor dari kumpulan data jadi data itu tidak hanya berupa numerik atau kategorik numerik maaf logical ataupun karakter saja bisa dikombinasikan ketiganya nah ini salah satu contohnya saya kombinasikan antara numerik dengan karakter saya run nah disini sudah masuk di konsol nilainya dimana levelnya 1 2 dan A karena ada tiga jenis datanya oke baik kemudian yang ketiga matrix nah matrix ini fungsinya sederhana ini matrix kemudian dalam kurung 1 sampai 9 artinya urutan 1 sampai 9 dimana dia barisnya tiga baris kemudian kolomnya tiga nah kalau kita lihat di perkalian matrix ini di order matrix nya tiga kali tiga nah saya run nah sudah muncul di konsolnya dimana X dimana matrix ini hasilnya seperti ini nah dia tiga kali tiga dan di R ini akan menyajikan datanya berurutannya ke bawah jadi 1 2 3 ke bawah kemudian 4 5 6 ke bawah 7 8 9 seperti itu nah sekarang cara lain untuk membuat matrix pertama kita run dulu X nya dulu saya definisikan dulu X nya itu apa kemudian X sudah muncul ya jadi tadi kita sempat mendefinisikan X di atas dan kita mendefinisikan lagi X di bawah otomatis di value ini akan ter update jadi nilai X yang ada di value ini akan berupa X yang terbaru 1 2 sampai 9 kemudian ini disini dimensi dimensi dimana 3x3 untuk matrix nya saya run kemudian X nya nah sudah muncul ya 3x3 kemudian disini untuk menanyakan lebih spesifik lagi X pada baris kedua maaf pada baris ketiga kolom kedua nah 6 ya berarti ini pada baris ketiga ini kolom kedua berarti secara spesifik ini 6 R akan memunculkan hasilnya 6 kemudian run lagi di 121 ini pada baris ketiga saja ini untuk kolom kedua saja nah selain itu kita bisa memberikan nama pada matrix mana round name nya untuk nama barisnya ABC kemudian untuk kolom namanya V1 V2 V3 nah oke kita tanyakan nilai X nya oke nah ini sudah berubah ya jadi sudah ada namanya pada baris maupun pada kolom sama halnya kita akan memanggil data X pada kolom V1 oke muncul nilainya pada kolom kolom 1 itu pada baris A nya 1 ini baris B nya 2 baris C nya 3 seperti itu nah oke ini contoh lain sama saja ya ini untuk angka 1 sampai 6 kemudian matrix nya berukuran 3 kali 2 nah ini nya oke kemudian untuk T ini transpose jadi nanti akan ditranspose ya kolom menjadi baris baris menjadi kolom dengan aturan transpose oke nah lanjut saya lanjutin kembali ada Cbin nah Cbin ini saya run oke ini kombinasi objek pada kolom tuh ya jadi kita kolomnya ditambahkan dengan matrix A lagi jadi ini kan tadi matrix A itu adalah 123 kebawah 456 kebawah nah ini dikombinasikan menjadi ada lebih banyak datanya seperti itu nah kemudian ini untuk Rbin itu saya run nanti dia akan mengkombinasikan objek pada barisnya jadi kebawahnya akan bertambah seperti itu nah kemudian Rbin nya ini lebih spesifik jadi yang ditambahkan yang di depannya itu hanya satu dan dua saja tuh ya jadi hanya satu dua saja ini yang ditambahkan nah sisanya masih sama gitu nah kemudian objek selanjutnya array disini array ini fungsinya untuk jenis data yang seperti matrix tapi bisa mempunyai lebih dari dua dimensi jadi bisa banyak dimensinya nah dimana yang pertama ada ini is matrix ini ini untuk menanyakan sebenarnya apakah benar data A itu adalah matrix nah disini ada true kemudian apakah ini array juga juga true karena datanya array itu berupa matrix juga nah kita akan mencoba membuat array nya dimana data 1 sampai 4 nah disini seran nah disini maksudnya adalah dua baris tiga kolom dengan ada dua kemungkinan jadi di array ini di konsolnya akan muncul dua nah dengan masing-masing matrixnya itu berukuran dua kali tiga gitu nah kemudian di objek yang data frame ini saya run yang baris 154 ini A didefinisikan sebagai S titik data titik frame nah ini saya run nah jadi saya sudah membuat disini sudah muncul datanya tiga observasi dua variable nah sebenarnya dari yang atas tadi ada A itu kan sudah didefinisikan di atas matrix nah oke jadi matrixnya tadi ada tiga objek berarti tiga baris dua variable dua kolom nah dimana saya akan memberikan nama dimana kolonem untuk A ini panjang dan bobot seran nah kemudian untuk nama dari barisnya saya beri nama disini dari individu nanti ya di dalamnya itu individu kemudian urutan dari matrix A nya seperti apa saya run dulu nah A hasilnya nah begini jadi tadi ya ini panjang bobot untuk nama kolomnya kemudian nama barisnya individu nah disini ada set terus petik dua nah satu dua tiga ini sesuai dengan nama tadi tadi kan belum diberi nama sehingga dia individu satu individu dua individu tiga nah di tengahnya ini sesuai dengan data tadi nah kemudian kalau saya buat mendefinisikan data misalkan data panjang ada empat data kemudian ada bobot kemudian ada jenis kelamin ada matang gonad disini saya tulis true false saja kemudian saya jadikan satu menjadi data frame saya beri nama data ikan data ikan didefinisikan sebagai data frame kita masukkan semua panjang bobot jenis kelamin kemudian matang oke saya run oke kemudian nah disini ya sudah muncul panjangnya bobotnya jenis kelamin dan matangnya ini juga sama kalau tidak ingin memanggil secara terpisah bisa diberikan kurung depan dan kurung belakang langsung oke nah kemudian objek yang terakhir adalah list nah disini saya akan membuat list jadi kumpulan dari datanya dimana j saya definisikan list dari a, f, j, k, y jadi beberapa data yang tadi sudah didefinisikan sebelumnya akan dijadikan satu list nah saya run nah kemudian modenya list kemudian banyaknya datanya ada empat kumpulan data yaitu a, f, j, k, dan y nah saya run jenya akan muncul semua datanya yang sudah masuk dalam list disini ya jenya yang data pertama mengenai ini matriks yang awal kemudian ini dia yang f kemudian ini yang j, k, dan ini yang y itu untuk objek jadi objek ini perlu dipahami dengan baik sebelum membuat perintah-perintah dalam R script nah kemudian setelah kita memahami objeknya kita akan mengetahui fungsinya fungsi-fungsi apa saja yang bisa digunakan dalam art ini nah sebenarnya dari tadi kita sudah banyak menggunakan fungsi seperti matrix kemudian data frame itu kita sebut sebagai fungsi nah ini juga ada banyak max min abs rom nah ini ada fungsinya masing-masing jadi ada fungsi yang sudah dibawa oleh R secara langsung sebagai base-nya sebagai dasarnya ada juga yang kita dapat mengakses fungsinya itu setelah menginstall package nah jadi nanti kalau ada fungsinya apa untuk membuat matrix nah jadi kita ketik matrix itu nah fungsinya apa untuk mencari nilai max tinggal ketik max min dan lainnya nah oke selanjutnya operasi operasi juga harus dipahami pertama ini adalah penugasan tadi yang saya suka menyebutnya sebagai definisi jadi A didefinisikan sebagai kumpulan data nah kemudian ada titik koma itu untuk memisahkan perintah jadi nanti perintahnya ada banyak dibisahkan dengan titik koma kalau titik 2 itu mendapatkan urutan ini untuk aritmetiknya untuk perhitungan secara matematika kemudian ini ada hubungan kemudian ada tulian nah kemudian selanjutnya package package itu beberapa fungsi sudah terdapat di R sebagai base atau core selain itu kita bisa menambahkan fungsionalitas dengan menginstall package nah contoh package ada plot trik ini untuk menyajikan plot kemudian FSA nanti untuk dinamika populasi ini sangat berguna sekali ini f-stock assessment kemudian nanti ada ggplot dan lain-lainnya kita akan coba ada beberapa package yang lama menginstallnya karena yang pertama menginstall package itu kita harus terhubung dengan internet karena kita mendownload jadi pastikan sinyal koneksinya bagus FSA kalau tidak salah hampir 30 menit kita untuk mendownload package-nya saja jadi semakin banyak package-nya mungkin laptop-nya akan semakin berat jadi kita bisa lebih bijak memilih package apa saja yang akan kita gunakan kemudian generating data disini untuk mendapatkan urutan data secara acak melalui fungsi atau operasi yang berguna untuk simulasi index download loop jadi kita akan mencoba membuat simulasi datanya tidak ada jadi kita bisa membangkitkan data dari r-nya ini kemudian yang terakhir mengenai loops yaitu fungsi untuk menjalankan serangkaian perintah jadi nanti ada perintahnya banyak dalam satu baris oke baik ini contohnya untuk r-normal disini saya run nah disini kita ada 10 data 10 data dengan range angkanya 0 sampai 5 jadi ini mengikuti sebaran normal jadi datanya diambil secara acak ini nah tadi saya bilang ada angka satu dan ini ada angka lapan jadi pada baris kedua angka pertama itu menunjukkan angka data ke-8 nah kalau saya coba run ulang hasilnya akan berbeda karena akan dicari lagi secara acak 10 data tersebut nah kemudian loops loops ini tadi datanya perintahnya beberapa macam perintah saya run misalkan x saya definisikan sebagai black red green kemudian y matrix dari run ini untuk pembulatan ini adalah fungsi untuk pembulatan disini diambil juga secara acak datanya 15 dari range 0 sampai 3 coba saya run nah y nya nah ini membentuk matrix 3 kali 5 nah kemudian kita akan membuat fungsi loop nya ini cukup panjang disini jadi ada perintah-perintah khususnya lebih spesifik untuk loop ini nah saya definisikan z nah disini untuk for ini ciri-ciri ada looks kita ada for dan in nanti disini saya haran dulu hasilnya nah disini sesuai dengan nilai x tadi nah disini x-nya dimasukkan karena x sebagai datanya nanti black red green nah kemudian angka di belakangnya ini menyesuaikan dengan angka yang ada pada matrix tadi itu oke 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 baik selanjutnya contoh lagi untuk perhitungan sederhana disini yang perlu diperhatikan lagi di r itu untuk variable huruf kapital atau huruf kecil itu sangat diperhatikan tapi untuk spasi tidak berpengaruh jadi misalkan saya 2 plus 2 ini saya beli spasi itu kalau di run tetap keluar hasilnya itu ya kalau misalkan ini 2 plus 2 saya run juga akan keluar hasilnya nah sekarang saya contohkan kalau misalkan A-nya kapital saya run oke jadi A kapital tidak pernah saya definisikan karena dari tadi yang saya definisikan dan yang masuk di value itu adalah A kecil disini ada data nah A kecil kalau A besar tidak ada maka di konsol akan menyatakan bahwa error objek A tidak didapatkan nah kalau didapatkan seperti itu kita oh ya ternyata ada yang salah kita ganti lagi A-nya dengan A yang huruf kecil kemudian ini perhitungan lain kalau pengurangan ini titik 2 bukan pembagian tapi urutan nah ini pembagian 4 geris miring 2 ini pembagian kemudian 2 ditambah 2 dikalikan 3 nah ini juga akan mengikuti aturan matematika jadi dikalikan dulu setelah itu dijumlahkan nah kemudian ada beberapa statistika deskriptif yang bisa didapatkan disini atau perhitungan yang lain ini saya berikan contoh fungsi sederhana untuk mencari akar kemudian eksponen bisa dan disini juga tidak hanya karakter berupa huruf saja bisa berupa nama juga misalkan Bayu 3 kemudian Adi 4 nah Bayu dikalikan Adi nah ini juga keluar hasilnya jadi seperti itu tidak harus satu kata saja satu huruf saja untuk namanya ini juga sama untuk oke oke beratnya belum ada ya ini tidak perlu saja karena beratnya belum didefinisikan ini juga sama sebenarnya untuk mencarikan mencari rumus X bar secara manual kalau X bar sebenarnya juga sudah ada di R ini ada min nah oke setelah itu kita lanjut ke penyajian data dimana ada beberapa plot yang akan saya jelaskan tadi Pak Rahmat juga sudah sempat menyebutkan mengenai ZWD jadi ini disini saya kalau saya lebih suka mengkopikan nama foldernya dimana saya masukkan disini berarti folder saya ada disini data saya yang akan saya masukkan ada di folder ini nah kemudian saya akan mendefinisikan dari data nah data bisa dari CFP dari Excel ataupun saya menggunakan notepad ini TXT jadi harus kalau data dari Excel harus diubah dulu ke TXT atau CSV saya definisikan kelimpahan itu sebagai retabel jadi membaca tabel dari file data dimana feedernya berarti nama-nama variabelnya ada saya run nah ini akan muncul di environment nah oke oh iya harus di run dulu yang atasnya yang ini ini kan error karena belum ada saya run dulu oke sudah masuk di konsol kemudian kelimpahan oke saya run nah ini sudah masuk nah ini ada 58 observasi dengan 10 variable kalau ingin melihat datanya ini ada icon tabel di klik oke disini sudah muncul datanya nah kemudian kita kembali ke script nah ini datanya ada tahun transek cover ikan dan lain-lainnya nah kemudian saya run namanya disini variabelnya contoh tahun transek dan lain-lainnya ada 10 variable kemudian saya buat plot ini fungsi untuk membuat plot disini cara yang pertama kita menggunakan ini jadi dari data kelimpahan kita ambil covernya saja kemudian dari data kelimpahan kita ambil totalnya saja nah ini saya run kemudian saya run nah sudah muncul ya di plot ini sudah muncul di plot hasilnya kalau mau dibalik misalkan yang jadi yang di depan itu adalah variable y ya variable y saya run nah nanti oke oke yang di depan maaf yang di depan itu sebagai variable x yang di belakang sebagai variable y atau kita bisa ketikan langsung jadi x nya apa y nya apa nah atau cara lainnya tinggal diberi apa ya ini simbol ini ada di samping grup 1 angka 1 nah ada simbol ini bisa diketikan nah dengan melihat datanya dari mana oke kita ketikan datanya dari kelimpahan kalau hanya total dan cover ini hasilnya akan error tidak muncul karena kita tidak tahu sumber data dari total dan cover ini dari mana nah kemudian kalau ingin membuat plot lebih spesifik kita ingin memberikan nama oke nama sumbu x nya adalah tutupan karang persen kemudian y lab nya ini kelimpahan total individu nah disini kemudian bisa diberi nama dari plot nya itu ya min nah dan di bawahnya x lim itu untuk menentukan sumbu x nya dari berapa hingga berapa kemudian y lim dari berapa hingga berapa juga nah saya run nah disini sudah muncul namanya kemudian sumbu x nya kemudian sumbu x nya apa sumbu y nya apa sudah ada namanya dan skalanya juga sudah sesuaikan dengan yang kita tentukan seperti itu nah cara lain kita juga ini menentukan skalanya berdasarkan nilai minimum dan nilai maksimum dari masing-masing data yang didapatkan kita run nah ini juga sama angkanya di bawahnya akan menyesuaikan dengan data minimum dan maksimum nah disini ada beberapa data penelitian itu yang kosong jadi ini not available nya kita remove jadi kita hilangkan nah hasilnya juga akan sama sebenarnya karena data saya itu semuanya full nah selanjutnya seringkali kita ingin membuat tampilan dari plot kita lebih bagus jadi kita akan merubah seperti memberikan warna merubah bentuk karakter kita coba yang pertama kita merubah karakter nah merubah karakter untuk fungsinya masih sama hanya bedanya disini pch nya kita buat 19 jadi sebenarnya pch itu sampai 25 jadi ada 25 variasi pch itu apa bus pch jadi kalau misalkan kurang paham bisa semua fungsi kita cari disini di help terus ketikan pch disini seperti pch itu karakter dari bentuk plotnya jadi misalkan disini kan kita tadi menggunakan bulat bulat dalamnya kosong nah coba kita run dengan pch 19 nah ini menjadi bulat dan ada isinya nah sekarang kalau misalkan 7 saya run oke jadi seperti ini jadi totalnya ada 25 nanti bisa dikombinasikan nah sekarang saya buat pch nya itu berdasarkan transek bagus ada gak tadi 7 19 pch itu contohnya berapa saja di mana ada itu kan ada harus coba ada di 7 ya pak ada di text book ada ada beberapa pak nah itu kan muncul itu jadi pch 2 pch 3 pch 4 jadi bisa dicobakan oh iya pak oke lanjut baik pak ada 25 nanti ini beberapa data saya tampilkan kemudian pch saya buat terhadap transek sebelumnya saya tunjukkan lagi datanya transek nya itu 1 sampai 8 nah jadi dari R ini akan memunculkan karakternya 8 karakter jadi saya run nah disini muncul 8 karakter karena saling menumpuk jadi kurang kelihatan nah kemudian ada beberapa yang ingin menisahkan karakternya berdasarkan tahun jadi disini dari samplingnya ada 2 tahun 2 tahun yang berbeda tahun 2010 dengan tahun 2020 disini saya definisikan untuk karakter pada 2010 menggunakan karakter 1 sedangkan 2020 dengan karakter 16 saya run kemudian run lagi nah sudah didapatkan dari kelimpahan tahunnya ini untuk menbedakan karakter dari plotnya nah ini sudah keluar di konsolnya mana yang 1 mana yang 16 kemudian saya run plotnya nah ini sudah muncul di plotnya dimana yang karakter 1 dan 16 ini jadi berbeda bisa kelihatan yang bulat kosong ini dan bulat penuh ini tahun yang berbeda nah selain karakter kita bisa merubah warnanya juga nah disini perbedaannya warna nanti bisa dicoba saya juga lupa ada berapa karakter untuk color ini saya coba 3 nah ini hijau jadi sesuai yang awal jadi pch-nya itu yang bulat tapi karena kita beri color jadi warnanya hijau nanti bisa dikombinasikan antara karakter dengan warna nah sebelumnya saya jelaskan lebih detail lagi mengenai warna ini juga sama saya mendefinisikan dimana warna pada 2010 menggunakan warna pertama 2020 menggunakan warna kedua oke run nah kemudian plotnya saya run nah disini sudah muncul ya dua warna yang berbeda nah kemudian plot selanjutnya ini pch saya tuliskan sebagai 16 kemudian cek ini ketebalan ya jadi seberapa besar lingkarannya nah ini saya tebalkan lagi menjadi 1,5 karena biasanya secara umum R akan menunjukkan 1 kemudian disini selanjutnya pch-nya 16 kemudian ceknya saya sesuaikan dengan tahun tadi nah saya run nah jadi ada dua ukuran yang berbeda ini kemudian kalau mau dibuat lebih kompleks lagi ada perbedaan karakter disini warnanya juga berbeda perbedaan ukuran dan perbedaan warna saya run oke jadi tahun yang berbeda oh warna berbeda ukurannya berbeda oke kemudian ini pch-nya kita sesuaikan dengan transek warnanya sesuai tahun kemudian ceknya itu ukurannya juga samakan sesuai tahun ini akan lebih kompleks gambarnya jadi ada delapan karakter ada dua warna dan ada dua ukuran jadi kita untuk membuat plotnya itu sesuaikan dengan apa yang kita inginkan apa yang ingin kita sampaikan kemudian sedikit lagi mengenai pie chart disini menggunakan data lain file dari jenis ikan ini ada tahun variabelnya tahun kemudian beberapa lokasi nah kemudian saya lanjutkan nah ini dia datanya jenis ikan nah jenis ikan pada tahun 2011 hingga 2016 ini data lengkapnya bogor berapa dan sampai sekarang nah disini ada 16 variabel oke saya perlihatkan aja nah disini ya datanya tahunnya ke bawah sebagai baris dan variabelnya sebagai lokasi nah kemudian disini jumlah saya definisikan dari jumlah dari perbaris jadi per tahun itu dijumlahkan kemudian jumlahnya jadi dari variabel 2 sampai 16 kenapa 1 tidak dituliskan karena 1 itu adalah tahunnya jadi yang dimulai dari 2 sampai 16 kemudian nemfelnya disini jumlah nah nemfelnya itu hanya pada kolom 1 jadi yang tahun jadi ini tahunnya tahun 2011 jumlahnya 6 dan seterusnya sampai 2016 jumlahnya 38 nah kemudian kita akan membuat pie-nya menggunakan fungsi par mfro ini untuk menentukan dalam satu gambar itu ada berapa baris ada berapa kolom jadi disini akan saya membuat akan saya buat 2 baris 2 kolom dengan margin ukurannya seperti ini itu ya 3,3,2,1 nah kalau nanti bingung menggunakan fungsi apa ini yang saya pakai bisa mencari di help help-nya itu tinggal di klik misalkan mark nah oke ini tidak ada berarti par bagian dari par nah disini par untuk grafik ya nanti bisa dibaca lagi apa saja yang ada dalam par ini nah par itu di dalam par ada mar jadi marginnya oke saya run aja oke kemudian pie yang pertama nah karena tadi 2 baris 2 kolom nanti akan ada 4 gambar dalam 1 tampilan nah pie pertama seperti ini kemudian pie yang kedua hasilnya seperti ini kita perbedaan warna nah ini menggunakan grey selanjutnya kita ada warna berdasarkan rainbow rainbow langi kemudian kita mengguna mencoba menggunakan package jadi bapak ibu dapat menginstall package caranya disini bisa di klik package kemudian install nah install apa yang ingin dibutuhkan misalkan saya sudah menginstall tadi baru saja mengenai plot tricks nah ini untuk menginstall package dalam membantu dalam penyajian data disini sudah ada kalau sudah ada nanti akan muncul disini plot tricks nah dalam package plot tricks ini paket ini ada beberapa fungsi yang bisa kita pakai banyak sekali baik kemudian package bisa kita pakai kita harus memanggil dulu melalui library ini library harus diaktif harus kita run dulu agar plotnya bisa muncul nah terakhir ini dia plot 3D ini tidak dibawa dari R langsung kita harus menginstall package tadi untuk mendapatkan pie yang 3D ini kemudian saya run nah hasilnya seperti ini nah kemudian untuk bar chart ini juga sama saya lanjutkan disini dari ikan dengan parasit kemudian data berparasitnya oke oke berparasit sudah ada ini ya data parasit 6 observasi 16 variable ini dia temanjat mengenai tahun dan ikan-ikan yang ada parasitnya nah ini sama parasit emfronnya juga sama ini 4 4 gambar dalam satu tampilan nanti yang pertama bar plot langsung secara umum akan menunjukkan dari data jumlah ini langsung dibuat kan plotnya dengan judulnya ikan air tawar di sungai oke terus kemudian saya buat perbandingan mendefinisikan perbandingan sebagai data tadi jumlah dengan yang berparasit seran kemudian bar plot perbandingannya nah ini dia jumlah berparasitnya nah selanjutnya juga ini dia juga dipisahkan antara perbandingan berbeda berbeda tampilan saja ya kalau ini dipisahkan jumlahnya kemudian yang berparasit kalau ini jumlahnya yang di bawah parasitnya yang di atas kemudian ini satu lagi ini dibuat seperti ini jadi tampilannya banyak bisa dipilih oke untuk plot yang terakhir block plot datanya juga sama masih sama nah ini bar plot yang pertama dari data kelimpahan yang diambil hanya pada total nah ini dia total pertama total terhadap tahun nah yang kedua total terhadap jarak jaraknya dekat jauh kemudian selanjutnya disini ada total terhadap tahun dan jarak jadi dipisahkan lagi jadi tahun 2010 jarak dekat jarak jauh kemudian disini 2020 harusnya maaf ini jauh dekat dan jauh juga intinya dipisahkan jadi dua kemudian kalau kita membuat nama di bawahnya kita run oke hasilnya ini 2010 D 2020 D kemudian saya kembalikan lagi jadi kalau setelah kita membuat MFRO untuk dua kali dua artinya dua baris dan dua kolom untuk gambar kita kembalikan lagi untuk satu baris satu kolom nah taran oke hasilnya seperti ini hanya ada satu gambar oke baik itu untuk skripnya kemudian sedikit mengenai kegiatan R ini untuk software R ini sudah kami terapkan di beberapa praktikum dan disini saya juga mengembangkan video untuk tutorial untuk praktikum juga di Youtube jadi Bapak Ibu teman-teman yang ingin mengenal lebih lanjut mengenai R bisa kunjungi channel saya untuk mencobanya mencoba beberapa skrip disini sudah ada mengenai praktikum dinamika populasi maupun statistik baik mungkin itu cukup dari saya Pak Zey kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 11.20 oke baik Bapak-bapak dan Ibu semuanya jadi Mas Agus ini orangnya orang buddha pengennya cepat dan praktis mungkin ada beberapa yang agak agak ini mengikuti tapi intinya tadi Mas Agus langsung ke bahasa program bahasa program yang paling penting itu bagaimana membuat skrip ada pertanyaan dari peserta tadi apakah skrip dan materinya akan dibagikan jadi yang saya rasakan gitu membuat skrip ini yang yang tapi sebelumnya harus mengenal objeknya tapi kalau kita lihat tadi dari pemaparan Pak Rahmat bahwasannya kita harus mengenal algoritmanya baru kemudian bahasa program setelah itu mengenal paket jadi paket yang ada yang ada bawaan dari R-nya sendiri ada yang sudah ada yang harus kita install lebih baik itu dari mas aku terima kasih banyak kita sekarang masuk kepada sesi diskusi sampai pukul 11.45 di kira-kira atau 11.50 barangkali ada waktu sekitar 20 menit silahkan siapa yang bercanda tapi sebelumnya ada pertanyaan yang perlu dijawab ada di chatting siapa yang bisa menjawab Pak Rahmat atau Mas Agus pertama apa perbedaan R dengan R-Studio apakah R itu input data dan R-Studio itu pengolah dari mahasiswa Pak Rahmat sendiri yang bertanya yang kedua yang kedua dari dari Muta Ali apakah prinsip kerja R identik dengan R-Stat yang tadi yang pertama bertanya juga dari Anabella Palangkaraya dia mencari titik optimal minimum maksimum di R dalam suatu penelitian tadi Mas Agus sudah menjelaskan sebetulnya ada bahasa operasional bahasa program bioperasional bisa menjadi minimum maksimum dan optimalnya berapa atau rata-rata dan optimalnya berapa jadi apa data yang harus dimasukkan kemudian dari operasinya bahasa programnya di operasinya itu ada data atau di operasinya kalau saya salah sebutkan bahwasannya ada bisa mencari data optimal itu kondisi optimal itu dimana tapi dia juga beralasan dia baru sampai ke persamaan ini sama ini maksudnya apa di algoritmanya atau di script nah barangkali bisa dijelaskan oleh Pak Rahmat lebih dulu Pak Rahmat terima kasih Pak Zai nanti mohon ditambah oleh Pak Agus ya yang pertama dulu terkait dengan R dengan R studio ya awalnya bahasa yang di dalam bahasa R ini jadi R dia merupakan bahasa merugamah bahasa merugam itu adalah R gitu jadi nama bahasa merugamah kemudian dia merugamkan sistem perasaan lima ya jadi disamping dia bahasa penguraman ya kan juga dia merugamah Pak Rahmat merugamah Pak Rahmat merugamah bukan enggak enggak iya enggak halo 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 agak pecah saya di saya aja yang lain gimana coba lagi Pak saya ini ya saya matikan video halo lebih baik Pak oke terima kasih mohon maaf memberi ada sinyal yang pertama R dengan R studio ya itu dia lebih merupakan dia bahasa program sekaligus sistem dari perangkat lunak gitu nah itu R kenapa disebut R karena kan dari nama orang penciptanya itu Ross IHK dan Robert gentleman itu Ross dengan Robert jadi R disitu sehingga tanpa tanpa R studio R itu sudah bisa running R itu bukan sekedar input tidak dia bisa running dia nah hanya itu kurang nyaman tuh kurang nyaman kenapa karena ada lingkungan yang kurang mendukung nah dikembangkanlah R studio jadi R studio itu dia lebih merupakan kepada ya lingkungan yang dikembangkan untuk mendukung R dengan R studio lebih memudahkan di dalam coding gitu makanya kalau di dalam R studio yang tadi itu kalau baru ngetik saja sedikit disitu ada kode completion jadi mengkomplitkan melengkapi coding kalau kita baru tulis misalnya ya kalau kurung kalau di R studio itu akan langsung itu mau apa gitu mau milih pariabel apa itu ada tapi kalau di R itu nggak muncul kemudian juga kalau misalnya ada sintaks ya ada sintaks heighting disitu jadi kalau yang kira-kira salah dia akan berwarna gitu nah itu di R studio kemudian di R studio juga kalau misalnya kita menggunakan fungsi 4 ya 4E kemudian ditandai dengan apa namanya tanda kurung-kurung itu dia akan otomatis ya itu otomatis sendiri itu beberapa fungsi dari R studio jadi lebih memudahkan nah oleh karena itu kalaupun hanya R saja sebenarnya disarani tetapi nggak nyaman bagusnya apa bagusnya dengan R sekaligus dengan R studio jadi antara program dengan lingkungannya itu dengan kemudahan-kemudahan itu dipadukan nah itu apa namanya yang prinsip ya perbedaan yang prinsip seperti itu kemudian tadi ada yang tanya bagaimana MATLAB ya kaitannya dengan R ini apakah sama dari segi prinsipnya MATLAB memang dulu itu banyak digunakan termasuk sampai sekarang ya MATLAB itu seingatkan dari Matrix Laboratory dari segi prinsip dari segi prinsip kerja ya yang namanya pemograman itu sama bahasa apapun sama mau MATLAB mau AR mau pisul basic mau C++ ya mau guru basika prinsipnya sama sama gitu jadi kalau kita sudah punya satu bahasa itu akan dengan mudah membelajari bahasa yang lain gitu gitu jadi secara prinsip adalah sama satu hal yang urgen untuk dipahami itu adalah cara membuat algoritma itu cara membuat algoritma sama ya untuk bahasa pengrograman apapun nah yang beda adalah sintaksnya itu aja ya ya perintah perintahan itu aja yang berbeda gitu ya jadi prinsip pengrograman sama cakupannya yang berbeda kalau MATLAB itu kan umumnya digunakan untuk teknik ya untuk teknik itu kemudian dari segi tampilan juga lebih kaya lebih kaya ya kemudian dari segi keluasan ya keluasan MATLAB itu dia tidak bisa menudah program orang ya dia package yang bisa di edit itu tidak bisa ya tetapi kalau apa namanya itu adalah bisa gitu nah ini jadi banyak perbedaan ya antara MATLAB dengan ART PROGRAM kemudian terkait dengan apa namanya maksimum saya ingin coba apa namanya kasih ini contoh ya contoh mungkin itu antara algoritma dengan skrip tadi apa bedanya gitu Pak soalnya dia nanya bagaimana membuat run membuat run di skrip gitu jadi kalau algoritma ini pentingnya kalau laki-laki ini Pak Zari sebenarnya membuat rumus di skrip itu ya jadi gini jadi gini yang pertama yang namanya algoritma itu adalah urutan langkah-langkah contoh misalnya kita akan membuat grafik untuk MSY misalnya gitu ya tentu kita harus paham dulu apa itu MSY berarti kan kita satu harus punya data tangkapan dua harus punya data upaya kemudian tiga U, I, Y dibagi dengan F itu ya kemudian yang kita kemudian kita masukkan regresi Y per F dengan F itu untuk mencari A dengan B yang tiga kita kembalikan ke awal yang F minus B F terblat itu dari yang ke-6 diplot nah urutan itu memangnya algoritma dari mana kita tahu algoritma dari disiplin ilmu kita atau dari logika yang kita miliki gitu nah setelah kita tahu algoritmanya tinggal diterjemahkan ke bahasa kita ke bahasa R berarti misalnya contoh kalau kita harus membaca Y harus membaca tangkapan itu satu kan baca data tangkapan bahasa R nya itu apa sih nah gitu bisa dengan menggunakan read CSP bisa dengan menggunakan read able dan sebagainya gitu kemudian misalnya Y kita harus mencari CPUE itu kan algoritma begitu dikerjemahkan ke dalam bahasa programnya apa di dalam dibagi saja misalnya CPUE kemudian tanda kecil minus atau sama dengan Y dibagi F Y nya harus dibaca di atas itu sudah dibaca di atas gitu dan seterusnya nah oleh karena itu algoritma harus paham kemudian bahasaan harus paham untuk apa untuk menerjemahkan dari algoritma ini ke bahasa nah kalau bahasa ini sudah konklit diterjemahkan itu namanya script gitu itu namanya koding yang kita miliki tinggal tinggal di uang ini aja jadi akhir-akhir begitu hubungan antara algoritma dengan script jadi algoritma kalau penerjemahan itu harus menguasai bahasa gitu kalau fisual basic berarti harus menguasai fisual basic gitu kalau algoritma sudah diperasai asalnya dia beda-beda dikit apapun bahasa pengurus berawan bisa kita selesai untuk agar yang tadi baik Pak Rahman kalau mencari titik optimal ini saya ada contoh ini ada contoh problem coba saya ini disini ini adalah tentang bioekonomik barangkali saya running dulu sedikit saya running nanti saya akan jelaskan yang ditanya tadi ini saya semua saya running sudah selesai jadi tidak sampai berkedip sudah selesai ini sudah selesai saya ingin coba dari sini hanya hasil tadi kita mulai dari sini kita sudah dapat hasilnya kemudian kita dapat ini kita zoom kita dapat hasilnya nanti kita akan link optimum disini kemudian kita coba yang berikutnya ini kemudian kita lihat nanti garis optimum untuk mencari adalah disini ini ini kan kita plot dari sini saja garis dari sini dari total cost ini total cost adalah cost dikarikan dengan effortnya berapa kemudian ini revenue nya dia adalah harga dikarikan dengan hasil tangkapan lalu profitnya ini 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 fungsinya kemudian kita plot kita plot ini kemudian ada lines ini lainnya nah ini untuk mengetahui yang maksimum kalau dia bukan fungsi kalau dia data dia cukup dengan max max seperti max kemudian perubahnya apa misalnya max x nah gitu yang tadi dijelaskan oleh Pak Agus kalau fungsi dia harus cari urutannya dulu nah untuk mencari urutannya adalah ini which dot max kurang r ini adalah untuk mencari yang maksimum itu yang maksimum untuk r r ini berarti saya sedang mencari return nya ya nah ini ada diurutan keberapa nah setelah r urutan keberapa maka ya kita dituliskan nilainya r ada urutan kesekian nah gitu gitu boleh juga misalnya kita nulisnya dengan begini katakan ini adalah urut max gitu misalnya gitu sama dengan ini berarti urut max itu adalah posisi urutan maksimum untuk perubah r ini ya kemudian kita tuliskan disini katakan saja r ingat bukan kurung karena dia menunjukkan index harus kurung siku nah ini adalah urut misalnya max nah inilah apa namanya maksimum yang kita akan memiliki gitu ya kalau kalau misalnya kita coba running oke ini maksimumnya 2,5 ini 2,5 nih maksimumnya nah ini ini 2,5 disini maksimumnya 2,5 kalau untuk mencari ininya upayanya F nya nanti tinggal kita kembalikan aja ke posisi awal jadi nanti akan kita tahu maksimumnya berapa kemudian upaya maksimumnya berapa ini untuk biasanya kan kita untuk MSY untuk MEY gitu ininya untuk MSY dan seterusnya begitu Pak Jai mungkin Pak yang lain bisa ditambahkan oleh Pak terima kasih Pak Rahmat optimum kan tentu sama dengan maksimum ya ya itu kan apa namanya bisa kita lihat kalau optimum itu kan harus ada persyaratan persyaratan jadi saya kebetulan belum bikin programnya itu untuk optimum jadi jadi harus kita definisikan atau kita buat dulu algoritmanya persyaratannya apa kan begitu kan Pak yes nah itu jadi pertanyaannya tadi tuh berkaitan dengan itu bagaimana menentukan titik optimal bukan yang maksimal tapi optimal jadi persyaratannya apa untuk mencapai optimal itu harus dibuat algoritmanya dulu begitu kan ya itu jadi nanti nanti itu setelah algoritmanya pasti if anu if anu gitu baru dicari yang maksimumnya gitu harus ada persyaratan jadi kelihatan kalau itu nanti ketika kita bisa bahas itu mencari optimal ini 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 baru penelan ini Pak Rahmat apakah R ini hanya digunakan untuk data-data yang besar soalnya saya dengan Mas Ferry pernah menggunakan dengan data 10.000 sampel itu hanya hitungan detik untuk mendetek data itu yang salah input atau data yang itu data pencilan begitu kalau data-data kecil itu bagaimana menggunakan DR bisa kira-kira data-data penelitian sedikit sebenarnya bisa Pak jadi yang itu dia bisa mencari tools itu data apapun mau besar mau kecil mau banyak mau salah akan ada keluarnya gitu jadi sama dengan dengan bahasa pemograman yang lain hanya DR itu untuk mengetahui data misalnya datanya sedikit ini data ini konsisten apa tidak segala macam kita bisa melakukan misalnya dengan listret itu kita akan tahu data ini konsisten apa enggak sih dengan listret bisa jadi kita sampling hanya ada 20 data sampling berurang-urang lalu kita lihat konsistensinya dengan listret dengan segala macam baru kita simpulkan ini sebenarnya konsisten gitu itu fasilitasnya ada Pak kita bisa dibuat skripnya bisa dibuat skripnya saya ada pertanyaan lagi Pak Rahman mohon penjelasan Pak Rahman apakah sama itu analisis DCA dengan FFA komponen analisis dengan FFA saya enggak enggak bisa lupa ya ya Pak Rahman ya ini kalau yang ikut pelajaran multifaktor akan paham menjawab jadi itu kan antara faktor analisis ya kemudian dengan PCA principal komponen analisis itu ada ada kesamaannya ada bedanya Pak gitu dari segi apa dia itu sama-sama reduksi peubah itu sama gitu sama tapi dari aspek misalnya penentuan apa namanya komponen 1,2,3 yang untuk diplotkan itu sedikit beda karena faktor analisis biasanya hanya grouping berdasarkan sumbu-sumbu itu sementara kalau apa namanya prinsip analisis dia lebih lanjut dari itu jadi ada samanya ada bedanya bahkan prinsip analisis samanya mirip dengan faktor analisis saya salah baca exploratory faktor analisis di RStudio maksudnya Pak Rahman halo 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 Pak Rahman ya pertanyaannya apakah analisis PCA PCA sama dengan analisis EFA saya salah baca tadi exploratory faktor analisis di RStudio mohon penjelasannya sama mirip tadi Pak mirip tidak sama tapi mirip tidak sama tapi mirip ya Pak baik ada pertanyaan lagi gak kira-kira tapi yang saya yang seru serang saya seru serang masih ini dengan membuat algoritma dan skripnya ini yang sering kita ini yang perlu kita pelajari dan anda permintaan dari peserta tadi apakah skripnya bisa dibagikan ini sebetulnya tergantung kasusnya Pak Rahmat memahami apa yang mau kita analisa terus dibuat algoritmanya untuk menjadi suatu skrip ya Pak Rahmat ya jadi saya ingin tegaskan untuk memahami apa namanya bahasa peneraman itu langkah satu kita harus belajar tentang algoritma ini penting sekali dan algoritma itu kan tergantung kepada pemahaman disiplin ilmu kita yang akan kita buatkan programnya itu satu ini penting sekali tapi ada teorinya membuat itu jadi siapapun yang belajar penguraman tanpa belajar algoritma itu akan mengalami kesulitan dan biasanya futur itu Pak biasanya futur satu itu yang kedua belajar bahasa nah kalau untungnya di Ari itu kalau ingin advance berarti harus dalam tapi kalau menggunakan package segala macam itu tidak terlalu banyak yang bisa dihafal yang harus dihafal tidak terlalu banyak gitu apalagi spesifik secara saja kita di bidang pengelolaan perikanan itu tidak banyak yang harus kita hafal gitu asal tadi kata prop banyak dan sering itu ada tiap hari aja kita melalui data lama-lama itu disintas kita sudah jadi sendiri tinggal ganti file rindah warna enter jadi gitu tinggal gitu aja nantinya itu gitu Pak baik terima kasih Pak Rahmat masih ada waktu ada yang bertanya lagi Mbak Erna mau bertanya Mbak Erna yang sering menggunakan apa enggak Pak udah sering dianalisis motivator sama Pak Rahmat terima kasih mahasiswa yang ngajin ini ya 30 jadi udah luar biasa dia sebelum masuk mahasiswa udah sering pelatihan R Pak Rahmat enggak masih belajar terus Pak Erion iyalah saya juga masih belajar emang seperti yang Pak Rahmat sampaikan emang seperti saya atau mungkin Pak Rahmat yang menghapal skrip itu memang susah jadi memang ada ada trik-trik tertentu yang penting sebenarnya kita paham kita arahnya mau ngapain kita mau menghitung apa dari situ kalau kita udah tahu kita mau menghitung ini baru kita coba mencari otasinya atau mencari skripnya itu banyak sekali sebenarnya jadi nanti kalau kita seperti yang Pak Rahmat sampai tadi kita mau menghitung PCI itu nanti banyak jalan banyak cara itu nanti skripnya setiap orang bisa beda-beda walaupun hasilnya sama seperti itu emang itulah keunikannya R jadi memang nggak ada habisnya R itu unlimited package isilahnya begitu oke baik makasih Pak Rahmat Anda juga menggunakan isilah library library gitu Pak Pak Rahmat itu apa Pak Rahmat ini supaya bagi-bagi tugas bagi-bagi tugas Pak Agus bagus mungkin sekalian hubungan antara install package dengan library package dan bagi-bagi aja iya silakan library package install package mana baik Pak mencoba menjawab ya Pak untuk kegunaan library pada skrip itu library harus selalu dimunculkan apabila kita akan menggunakan package yang sudah di install Pak jadi misalkan kita sudah menginstall package untuk piece stop assessment jadi sebelum kita memakai harus kita tuliskan library kemudian package-nya dan harus di-run terlebih dahulu Pak agar tersambung ke package-nya artinya itu library itu adalah package bawaan R package yang sudah kita install harus kita aktifkan kan gitu Mas Agus iya iya betul Pak untuk mengaktifkan package-nya ya baik terima kasih Pak Mukulis kayaknya mau tanya tadi Pak Mukulis silahkan Pak Mukulis mau komentar beli oang Pak bukan mau tanya komentar komentar saya saya ini aja Pak dulu waktu waktu tahun 2000 2000-an itu belajar otodidak terus lupa nggak dipakai-pakai jadi Alhamdulillah tadi banyak pencahan dan memang itu harus kreatif sih kalau ini kan open jadi kayak sutradara aja kita membuat skrip atau scenario cerita seperti apa seperti menghitung luas atau mengalihkan sesuatu atau membuat diagram dan seterusnya jadi memang nanti kalau orang yang talentanya bagus kemampuan algoritmanya baik dia akan lebih lebih maksimal memanfaatkan itu kalau saya sih hanya user aja selama ini Pak gitu komentar doang terima kasih nih baik makasih Pak Mokulis permintaan dari peserta nih Pak Rama materi bisa dibagikan insyaallah insyaallah saya buatkan pdf-nya untuk yang saya ya pdf-nya nanti dikirim ini kan sebentar lagi kita mau selesai nih mau dikirim kemana ya itu mungkin panitia aja yang menghubungi barangkali dihubungi panitia aja barangkali ya para peserta hubungi panitia aja jadi mas Agus sih panitia juga oke lah oke lah kalau gak ada pertanyaan Pak Pak Ferry ada yang mau disampaikan nih barangkali yang ini yang ada hal-hal yang mau ditambahkan oleh Pak Ferry Kurniawan yang juga berturut dengan R sudah cukup jelas banyak belajar kita belum termasuk yang sering sesuai perintah Pak Meno Pak Ferry kita hanya sesuai ini Pak sesuai riset aja Pak riset base ini baru kategori sedikit yang jarang sama lah sedikit dan jarang sudah diberi sudah diberi wawasan masih sedikit dan jarang menggunakannya baiklah kalau begitu kalau gak ada pertanyaan lagi kita cukupkan ya bahwa R ini memang suatu program yang boleh dikatakan baru tapi ini adalah salah satu yang diantar sekian sekian software atau paket data yang digunakan untuk pengolahan data tapi saya merasakan kalau punya data banyak kalau di Excel ngolahnya agak lumayan tapi dengan semuanya sekian detik sekian detik punya data ribuan begitu bagus tapi untuk menggunakan ini ya tentu kita perlu pemahaman algoritma kemudian pemahaman bahasa program kemudian paket program yang sudah ada atau yang mau kita iso kemudian kita perlu memahami apa tujuan dan kajian kita sebelum menggunakan program itu saja singkatnya dari saya dan kalau tidak ada pertanyaan lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemateri Pak Dr. Rahmatunia dan dosen muda yang luar biasa di MSP diantara dosen muda yang lain masih ada yang luar biasa lagi tapi ini yang paling luar biasa salah satunya dan terima kasih banyak terima kasih banyak juga kepada Pak Nidia dan peserta yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan nanti Pak Nidia mohon diakomodir beberapa permintaan dari peserta akhir wassalamu'alaikum r. wb saya kembalikan kepada Pak Nidia terima kasih Dr. Zahirion karena telah sudah memoderasi sesi materi dan sesi diskusi. Sebelum mengingat ke acara berikutnya, kami juga sudah melakukan survei Pak Ahmad, komandan program kami di desisi. Jadi memang kita melakukan survei terkait dengan materi yang ada di sini memang dianggap sudah jelas dan sangat dapat di sini memang ada beberapa hal yang terlalu cepat karena waktunya sangat atas dan kemudian 96 persen acara ini diharapkan bisa dilanjutkan. Kemudian ada sekitar 85 persen akan mengikuti pelatihan tersebut. Pertanyaan berikutnya, apakah pelatihannya berbayar atau bagaimana Pak Ahmad? Ya, mudah-mudahan gratislah kita berbagi ilmu. Baik, Pak Ahmad. Jadi, insya Allah kita akan gratis untuk ekspertihan di sini. Mudah-mudahan nanti akan makin banyak saya akan mengikuti kegiatan ini. Karena memang RAM sangat powerful dan sangat ringan di laptop. Itu yang ngerasakan dan bisa connect kepada perangkat lain. Misalnya, kalau saya banyak bermain di spasial, di quantum GIS, kalau bermain di aspek sungasi, itu bisa connect langsung program R-studio dengan quantum GIS yang sama-sama open source. di aspek dengan perangkat-perangkat yang lain. Dan itu akan mempermudah. Jadi, kita nggak usah bekerja di dua perangkat. Tapi cukup di satu perangkat, itu sudah akan... Terima kasih atas semua materi dan diskusi dari kegiatan ini. Kami mengingatkan, jangan lupa untuk teman-teman peserta, Bapak-Bapak dan Ibu, untuk absen melalui link yang sudah disekan panitia sediakan. Karena itu... Dan pastikan namanya sudah benar, karena akan kita gunakan untuk sertifikat yang akan kita buat. Untuk menambah berkah dan berokah dari acara ini, kami... Sebelum kita tutup, ada baiknya kita akan melakukan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Ali Masar. Dr. Ali Masar. Apakah bisa kami? Baik, sebelum diutup, mohon ada doa penutup dari Pak Dr. Ali Masar. Ruang dan waktunya kami pergilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Tidak terasa, sudah hampir 4 jam. Kita mengikuti acara kuliah setengah hari pada hari ini. Ada baiknya sebelum kita tutup acara hari ini, hari ini kita bacaatkan doa Allah SWT. Semoga apa yang telah kita ucapkan hari ini mendapat ribuannya. Dan apa yang disampaikan dalam seminar hari ini, mendapat ilmu pelajaran yang disampaikan pada hari ini, mendapat apa? dapat kita serap dan kita amalkan dan menjadi amal soleh bagi para narasumber. Kembali izinkan saya untuk menurutin doa secara agama Islam bagi 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 ibu sekalian yang beragama lain dapat menyesuaikan menurut kebejaan dan agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami dan mengucapkan budi syukur yang tertentu Allah hingga tiada hati-hantinya dan menguji kebesaran dan keagunganmu atas sekolah rahmat karniamu yang telah untuk lipahkan kepada kami hingga acara hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar semoga engkau limbahkan barokah dan hidup kepada kami yang hadir dalam acara hari ini ya Allah ya muhaimin ya salam ya Tuhan kami seminar atau kuliah setengah hari ini tentang our program for fisheries and social management ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami terutama dalam mencari hubungan sila ukuah antar siapa manusia terutama para pelaku pengolahan semudaya berikanan dan kami manusia sebagai makhluk terbaik yang telah kau berikan dan menciptakan dari semua makhluk citaanmu ya roh muka hadirkan kami di sini tidak lain hanya untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan dan penelitian yang kami tempuh sesuai dengan kompetensi kami masing-masing terutama dalam pengolahan data semudaya berikanan dalam langkah pengolahan semudaya berikanan yang betul lanjutkan untuk itu ya Allah tanamkan sifat Rahman dan Rahim kepada kami agar kami dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari Allahumma ya putus ya salam ya Allah untuk masa depan masa depan adalah milik generasi penerus kami jadilah kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa hormat pada orang tua dan para pendahulu generasi yang berkualitas agar dapat membawa negeri ini ketika kemajuan yang kami ditetapkan dalam bidang koran semudaya berikanan tidak harapan dan daba'an kami melainkan mengharap barokah dan ribamu selalu menyertai kami Allahumma ya Allah ya rasul yaudhim ya Tuhan kami dengan telah berakhirnya kegiatan hari ini kiranya ya Allah engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan pada kami semua dan untuk tumbuhkan rasa bersaudaraan persatuan yang engkau di antara kami terjalin dengan baik dan utuh ya Allah ya Tuhan kami engkau lah semuha pengampu ambil dosa dan kesalahan kami dosa dan kesalahan kedua orang tua kami berkenankalah doa dan pinta kami ini ya Allah hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan kebuka lah doa kami ya Allah hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan iya gana budwa iya kereska'in Rabbana taqbal minna innaga antasamu alim watub alayna innaga albatawaburrahim Allahumma ce'alna fi ta'allumina wamtihhanina minan najihin Allahumma wa firkulubana wa fkarona wa ahsin ahlakuna wa ahsin bis sholah bis sholihati Nanda Benar Al-Wa sholah alasaytuh mahmatun wa'ala alih wa sallallahu wa sallam suh hana Rufiq Rukh Isa di'afisikun wa sallam ala rafiq alhamdulill alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam itu terima kasih Bapak Doktor Abi untuk telah meminta keadaan nyuruh dan amal soleh dan jadi ya kita semua belum kita akhiri izinkan kami menampilkan video dari kegiatan ini. Terima kasih, Mas Anthony. Ya, berdasarkan hasil sufi tadi, insya Allah kami akan meneruskan proses pembelajaran dan pelatihan ini di lain waktu. Mungkin kita bisa gendekkan tiap bulan atau mungkin tiap bulan sesuai kebutuhan dan sesuai tema yang dibutuhkan oleh dan kekinian depannya. Baik, terima kasih. Kami dari Panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kembali dan kami akhiri kegiatan ini dengan bacaan Amdala. Tetapi untuk sebelum itu, kita foto bersama dulu, Pak. Ya, foto bersama dulu. Baik, nah foto akan di-comendari oleh Mas Anthony. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa open video seginap jika tidak ada masalah. Mas Anthony bisa dihitung ya, ada kita punya empat windows di sini. Silahkan Mas Anthony. Baik, kita mulai di windows pertama. new, satu, dua, tiga. Oke, windows selanjutnya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, yang ketiga. Satu, dua, tiga. dan windows terakhir. Satu, dua. Terima kasih. Terima kasih, Mas Anthony. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan ibu kalian semua secara sudah resmi kita selesai bagi Bapak dan ibu-ibu yang ingin bersilat lahmi. Mungkin ada banyak alumni nih, Bapak-bapak dan ibu-ibu. kami belum tutup ruang zoom-nya hingga 15 menit. Kami dari pandemi mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian semuanya atas kehadirannya. Prof. Menol Mohon Pak Jai semuanya. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Bu Nurul sehat Bu Nurul. Masih dimit Bu. Bu Nurul masih dimit. Saya lagi di Risma Atlet Pak. Hah? Risma Atlet. Sejak kapan? sejak tanggal 10 Desember. 10 Udah hampir 2 minit Bu. Iya tadi waktu Pak Rahmat awal itu saya kan dipindah nih dari tower ke tower saya udah nyobain berapa tower. Terus saya sekarang di